Masa Bagot E Iya betul, itu kan sampai mendaki gunung-gunung terpinggi di Blur Nah ini juga kan, kita yang kakinya lengkap ini Suruh mendaki gunung aja mungkin ngos-ngosan ya, hipotermin Tapi ini ternyata bisa Jadi nanti akan setelah ada periode acceptance Jadi sudah menerima, menerima Oh iya, memang kondisinya begini Berarti aku harus punya strategi baru Nah yang penting gini dulu, jadi sudah ada motivasi Dari internal, dari eksternal men-support Tapi internal jauh lebih penting Dari internalnya harus siap dulu Kemudian apa setelah terjadi amputasi Siapkan supaya nanti kita bisa kembali ke fungsi Sebelum kita amputasi Yang disiapkan apa aja? Nah mungkin sebelum ketemu Mas Ilha Nanti perlu dipersiapkan supaya stun atau ujung dari amputasinya Ini nanti bisa stunnya itu ideal Bentuknya, kekuatan kakinya bagus Kemudian tidak ada kontrak atau tidak ada keperbatasan di sendi-sendi yang di bagian atasnya Kemudian endurance-nya cukup bagus Kadang kan bisa jadinya misalnya abis amputasi ini ternyata dia banyaknya menjadi pasif Menjadi tidak aktif Jadi banyak di dalam rumah Menarik diri dari kegiatan sosial Serta tidak mau melakukan sesuatu Apa-apa nggak mau Lama-lama endurance-nya turun Otot bahkan otot pada sisi kaki yang sehat itu kempes Karena kalau kita tidak pakai aktivitas selama 3 minggu Otot-otot di kaki kita itu bisa turun masanya itu sampai 30% Jadi walaupun nanti belum pakai kaki palsu Otot harus dipakai jalan kaki yang sehat mungkin dengan bantuan kerb Itu penting sekali untuk diperhatikan Supaya kekuatan otot pada sisi yang sehat Kekuatan pada kedua tangan yang nantinya akan membantu Membantu pada saat proses berjalan ya Karena nanti tangan ini yang akan memegang kerb Atau akan memegang walker Jadi tangan harus dikuatkan juga Ini ada proses latihannya Kemudian endurance tadi ya Kalau kita duduk-duduk ya kita jalan sedikit aja akan muas-muasan Karena endurance jantung Endurance parunya menjadi turun Gimana tuh biar endurance jantung dan paru tetap bagus Ada namanya istilah aerobic exercise Aerobic exercise seperti apa? Sebenarnya dengan kita latihan jalan Ya nanti kalau sambil menunggu Stamnya ini mature atau stamnya ini menjadi kering Sembur sambil menunggu prosesnya tadi Itu kita tetap harus beraktifitas sebagaimana biasanya Kalau tadinya pagi suka jalan pagi Tetap kita aktifitas seperti itu dengan bantuan kak dulu Itu untuk mempertahankan supaya jantung paru kita itu tetap bugar Ada latihan-latihan teknik pernafasan Atau kalau sudah gini ya Tidak ada luka distan Mau latihan di dalam air Latihan di dalam air untuk endurance jantung paru Ada teknik-tekniknya Atau latihannya penginya cukup di darat aja Dengan latihan penguatan pakai tahanan misalnya Pakai tahanan ya Nanti ada tekniknya juga Boleh dipilih yang mana Kemudian cara positioning Padahal-lati kalau amputasinya misalnya Amputasinya itu misalnya di betis ya Terus posisinya duduk Jadi kursi roda Tidak pernah dilakukan stretching Maka otot-otot di sekitar daerah ini Daerah pinggul bagian depan Akan jadi mendek Jadi kaku Nah itu jadi enggak bagus juga Pas pakai prostesis Karena ada keterbatasan pada gerakan di sendi pinggul Nah itu yang perlu kita siapkan Jadi latihan-latihan untuk mempertahankan lingkup gerak sendi tetap full Mempertahankan ototnya menjadi kuat Stamnya matur dengan bentuk yang ideal Dan tidak ada lagi istilahnya Oke tadi stamnya tadi harus matur Jadi sudah tidak ada sensasi Rasanya masih ada ujung jarinya di sana Nah itu berarti belum matur ya Tidak-tidak ada istilahnya Tidak-tidak ada kumpul atau sensasi ada ujung lagi Jadi sudah benar-benar matur Nadi gimana tekniknya? Ada latihannya Endurance jantung parunya dipertahankan Nah yang paling itu yang harus dilakukan Oke baik Jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman Bahwa setelah memang diamputasi Itu yang memang paling penting adalah faktor dari motivasi internal Karena juga Sharing juga ya ibu jujur ya Kalau untuk masalah itu memang Ya benar Kita tuh butuh banget dukungan dari internal kita pribadi Apalagi kalau kita masih belum ada penerimaan diri ya ibu Karena pertama kali saya juga dulu diamputasi Itu kayak mikirnya Kenapa sih harus saya gitu kan Bisa enggak ya besok saya ada pekerjaan Atau mungkin bisa melanjutkan hobi saya Karena sebenarnya saya juga hobi dari gunung juga bu Seperti pak sabar gitu kan Jadi kayak setelah diamputasi itu Bingung apa yang dilakukan Dan memang betul ya teman-teman semuanya bahwa Faktor utama dari kita ingin pada saat sudah diamputasi itu adalah Keyakinan dalam diri sendiri Motivasi dari internal kita pribadi Dan kemudian dilanjutkan dari faktor eksternal kita Jadi dari keluarga yang mendukung itu juga bisa membuat Tigma pribadi kita itu kayak lebih normal Bahwa kita semua itu kayak sama gitu Enggak ada kekurangan apapun seperti itu Dan yang kedua adalah setelah kita diamputasi Itu memang benar ya Kita tuh kayak harus masih perlu melakukan kegiatan Yang memang dulunya kita lakukan Jadi diamputasi itu jangan malas-malasan ya Karena kalau melas-malasan itu akan berpengaruh juga Kedampak di pada saat nanti Setelah kita pada saat mau diamputasi Mau dibuatin alat bantu kaki palsu Kayak gitu Itu ya bu yang bisa saya rangkum Dan untuk selanjutnya nih Ini langsung saya lanjut untuk pemaparan dulu ya ibu Nanti untuk sesi tanya jawabnya Saya bantu untuk digabungkan saja Dan untuk yang kedua ini ada Mbak Ratifa Bapak ibu sekalian dan teman-teman sekalian Jadi Mbak Ratifa ini beliau adalah atlet Atlet yang sebelumnya fokusnya di voli ya Mbak ya Di voli dan kemudian Mbak Ratifa ini saat ini juga sudah atlet persepeda Boleh di-sharingkan dong Mbak Dulu Mbak ini amputasinya sudah sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya senang sekali bisa bergabung di amputi generation ini Dan bisa bertiba dengan bapak ibu sekalian Saya jenis amputasinya Amputasi bawah lutut Saya dari lain Karena dulu Pada lain katanya ada kayak Penyakit Sakit gitu Bukan Bukan kayak telapak tapi gak banyak sakit Dan harus di amputasi Jadi Sejak lahir itu Jadi yang enggak Enggak yang kayak Apa bu Kalau mentalnya udah terbentuk dari kecil Jadi enggak kayak yang Ketelakaan gitu ya bapak Iya gitu Terus dari ini mbak Dari pasca itu Kan mbak dari kecil nih Dan itu adaptasinya langsung Biasa gitu ya Pada obangnya Karena Apa ya Punya keluarga yang alhamdulillah Nerima banget Bapak Bapakku kan gitu banget bapak Apa maksudnya Kayak nerima banget Dan punya Apa Sangat sekitar tuh juga gak Gak yang itu Jadinya Gak yang ripet gitu Jadinya Apa Semuanya nerima gitu Baik gitu Jadinya udah terbiasa sih mbak Kalau saya Ya alhamdulillah sih Bapak Selalu support Masih tau Gak perlu walu Kayak gitu Gak usah ini Kamu tuh pasti bisa Kayak Yang normal kok Gitu-gitu Kalau bapak saya Dan malah Beliau yang sering Apa ya Beri semangat daripada saya mbak Kalau saya Kalau kayak saya Kalau mau ini Ini ikut ini Gitu Mulah beliau yang Kayak Oh iya ikut ini Ikut ikut Gitu Kayak mau Dulu mau disuruh daftar ke Apa SLB Gitu Yang nyaranin Gitu kan Mas bapak saya Ayo kesana Ikut kesana Ya Maksud itu Bahkan ikut atlet pun Ya Mungkin Mungkin mereka Biar anaknya Biar anaknya Gak itu Gitu Setiap hari itu Ngaji tau Gitu-gitu mbak Apa namanya Gak perlu malu Gak usah Gini-gini Gitu-gitu Gitu Kalau disana Gak Apa mbak Maksudnya Gak Gak yang terlalu Kayak music Berdiskriminasi Gitu-gitu Jadinya Enak di mbak Lingkungan saya Alhamdulillah ya mbak Jadi kan Maksudnya lingkungan ini Mendukung gitu Nah Ini kalau mbak kan Sebelumnya atlet volley Dari volley Ke atlet persepeda Itu gimana mbak Ceritanya Awalnya kan 2013 tuh Yang tuan rumah sini Ada seleksi Seperti itu Ya bapak saya Dengar dari orang Gitu kan Dikasih tau Gitu Ayo ikut Terus ikut seleksi Awalnya juga ikut seleksi itu Volley Karena tuan rumah Ada volley Gitu terus Ikut Dan alhamdulillahnya juga menang Gitu terus Ada-ada terus volley Terus yang habis 2018 juga tuan rumah Di Jakarta itu Alhamdulillah ikut kan Ikut Terus Yang terakhir itu Karena habis itu Gak ada volley lagi Kayak di Apa yang aslihan gitu Gak ada Terus ditawari lah Gimana kalau ikut Sepeda gitu Karena kan Yang dicari Apa namanya Amputasinya Amputasinya Luar lutut Itu sangat perlu Kadang di Organisasi itu kan Memang yang dicari Yang Jenis amputasinya Kayak itu Klasifikasinya Klasifikasi Nah Kalau menurut Mbak Ratifa nih Dari Artif Volley Sama Artif Pasepeda itu Gimana ya Mungkin dari teman-teman Disini nanti ada yang Kayak Berminat itu Lomba ikut Nah itu seleksinya itu Sistemnya kayak gimana Mbak Maksudnya Daftar di NPCI Atau gimana Kayak gitu Ya kalau pas dulu ya Mbak Dulu belum seperti yang sekarang Kalau yang dulu saya cuma ikut Seleksi Seleksi gitu Berangkat sendiri Dengan model Sendiri Dengan biaya sendiri Kayak gitu-gitu Tapi kalau yang sekarang Kadang bisa hubungi langsung NPC Daerahnya masing-masing Itu nanti bisa diarahkan Diarahkan ke Apa Misalkan minat mereka apa Oh gitu Jadi ibaratnya sekarang Sudah lebih muda ya Mbak Dan Memang Sudah banyak ya Mbak Mas ya kan Indonesia juga Sekarang itu Sudah ada Paralimpik ya Jadi Paralimpik itu pun Sendiri juga Dari NPCI Yang saya tahu itu Banyak sekali Sebenarnya minatnya Cuman tergantung dari Kitanya nih Kita memiliki bakat Atau mungkin kita Lebih cocok dimana Dan itu memang Patut digali Masih-masih dari Dari sendiri ya Mbak Soalnya itu juga Begini Turut-turutannya Dari daerah gitu Mbak Dari daerah Nanti ada Selek Selek Kabupaten Antar kabupaten Antar provinsi Baru nanti Ternar yang lain Gitu Kalau yang pas Awal saya masuk Itu masih Kita langsung ikut Selek Karena kan kita Tuhan rumah Dulu Kalau yang sekarang Lebih ke Dari NPCI Kabupaten Masing-masing Terus baru Diproses Ini bakatnya apa Minatnya apa Ikut Gitu-gitu Ikut Kabupaten Provinsi Gitu-gitu Oke berarti Luar biasa sekali Ya Mbak Maksudnya Ini tuh kayak Sebagai pengertian Gitu teman-teman Jadi Walaupun dengan kita Yang memiliki Keterbatasan Secara nyata Atau mungkin Pada saat Tiba-tiba kita Harus kehilangan Salah satu Anggota tubuh kita Tapi tidak Menutup kemungkinan Selagi kita ada Usaha Atau mungkin Kita mencari-cari Apa sih yang ada Diminat diri saya Gitu kan Jadi Buat teman-teman Yang mungkin Memang ada Keinginan menjadi atlet Bisa coba Contact dari NPCI Yang memang itu Di daerahnya Masing-masing ya Karena Yang saya tahu Memang NPCI ini Sudah banyak sekali Di daerah mana-mana Bahkan Yogyakarta Juga ada beberapa Kejuruan Gitu Jadi kayak nanti Itu sisanya Kayak kita Kayak kita itu Fokusnya di ini ya Mbak Kita milih gitu kan Sesuai dengan Minatnya kita Nanti kita akan dilatih Kayak gitu teman-teman Dan Kalau Alhamdulillah Ini syukur-syukur Gitu kan Kita memang Masuk ke seleksi Dan bisa Sampai di paralimpik Gitu kan Mbak Itu luar biasa sekali Bisa jadi kebanggaan diri sendiri Ya Mbak ya Nah Mbak Ratifa sendiri nih Dari Selama jadi Atif itu Ada gak sih Mbak Suka dukanya Dengan keadaan Mbak Yang seperti ini Kayak gitu Banyak 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 Kadang kan kita Punya Terbatas kan Terbatas kagiknya itu Ya kadang Apa Merasa Kayak capek Luka gitu Sering maksudnya itu dupanya kalau dupanya ya banyak banyak teman kita bisa tahu lah apa bisa tahu semuanya maksud tahu ini orang dengan kecacatan seperti ini dengan yang seperti ini gitu temen-temen itu ikut itu ikut itu karena saya apa ya terbiasa dibiasakan oleh bapak saya untuk maksudnya normal ikut yang normal sekolahnya dan tariknya yang di normal katanya biar mentalnya itu terbentuk ah gitu masanya selama-lama ini disamperin gitu di ikut ini aja gitu lama-lama ya termotivasi saya ya keluarga saya itu oh iya ya bapak aja sampai segininya semangatnya gitu jadi ya saya lama-lama yuk ikut-ikut Hai eh ya berarti memang itu ya mbak ya perlu banget dukungan dari keluarga itu ya dan lu itu sangat perlu yang enggak keren sih Alhamdulillah maksudnya Oh kita-kita semua itu berada di lingkungan yang memang mendukung gitu kan bisa dibilang itu memang membuat mental kita tuh jauh lebih baik ya mbak ya Nah eh kalau dulu ada pas SD dan gini robot-robot gitu tapi saya kan masih kecil gitu kan itu saya kadang kalau pulang Pak saya diiniin apalah bapak saya yang masuk gitu kayak gitu-gitu pokoknya beliau yang jauh menukui kayak gitu rasah menukih terus mereka jadi enggak itu setelah besar mereka pun gini aku juga ngapura ya kayak gitu-gitu kayak gitu jadi cuma satu-satu dua orang hidup berarti memang lingkungannya udah masih saya paham difabel dalam difabel ya mbak ya udah masih mereka ya itu sih karena memang lingkungan itu bullying itu kan sangat berpengaruh pada mental ya mbak gitu berarti selama ini Mbak nggak pernah nih ngerasain kayak dibully atau apa gitu Alhamdulillah enggak kalau saya tetangga-tetangnya gitu enggak Alhamdulillah Pak dari media sosial itu pernah enggak enggak pernah sih mbak karena kenal media sosial pun saya sudah pas ini kan sudah jadi atlet ini itu maksudnya SMP udah pernah di apa Facebook itu kan Bu udah pernah tapi nggak ada yang Alhamdulillah lah ya karena memang enggak pernah itu sih ya harapannya semoga enggak ada lagi kayak gitu karena memang bullying netizen di media sosial itu kadang lebih sakit menakitkan ibu bener saya juga tidak sering 12 kali sih hampir sering gitu cuman ya udah dicuekin aja kayak gitu kan wajar juga sih maksudnya dengan keadaan seperti itu kan ya mbak ya Nah eh tapi masih berarti Mbak Latifa ini mentalnya udah kuat banget nah Mbak kan udah lama nih ada enggak rasa pantompen pantompen itu kan adalah rasa sakit yang biasanya masih kita rasakan setelah setelah diamputasi Oh kalau saya alhamdulillah enggak ada ya karena udah Oh udah jadi kecil itu ya kali Oh gitu ya Ibu jadi memang ada bedanya itu ya Ibu atau gimana jadi pantompen itu kalau sebelum diamputasi dia mengalami nyeri kromis bisa dia amputasinya itu karena tumor di tulang atau tumor dianggota gerak tumor atau kanker itu kan rasanya nyeri sekali bahkan kadang-kadang sudah kita morfin terus itu masih nyeri jadi nyerinya tuh nyeri yang sangat mengganggu sampai nggak bisa tidur dan nyerinya tuh bener-bener terekam di memory memory bahwa sadar itu bahwa itu nyeri sudah bikin stres ya nanti ketika ini sudah diamputasi memori tentang nyeri di kakinya itu masih ada dan itu susah dibilangkan jadi nanti perlu proses dia supaya sadar bahwa nyerinya tuh udah nggak ada loh penyebab nyerinya udah nggak ada jadi yang dia rasakan itu cuma memori di sini nah nanti ada cara dia latihan dia persepsinya diubah karena dia mungkin sudah berbulan-bulan merasakan nyeri di situ sesuatu yang sangat membuat stres dan terkam begitu kuat di memori dia itu nanti menyebabkan nyeri dengan pantun tim atau mungkin amputasi kalau karena trauma kecelakaan biasanya bukan pantom pen tapi pantom sensation jadi rasa masih ada anggota gerak betul ibu ya karena tiba-tiba kan diambil anggota gerak ya jadi-tiba diambil jadi dia merasanya masih ada kaki pas duduk ini tiba-tiba mau ngangkai lupa udah nggak ada kakinya jadi karena masih ada sensasi dari anggota gerak nah itu nanti kenapa lah karena dari kecil dari bayi dia udah nanti tendang-tendang kaki kalau bayi kakinya taruh ke mulut dia isep-isep kakinya buat mendang mulai merangkak dia mengontrol gerakan kaki mulai berdiri pegangan dia merangkak dengan kakinya jadi memori tentang kaki sangat kuat di otak nah ketika tiba-tiba kakinya diambil memori ini nggak setambah terhilang butuh proses lama karena semua memori ini di otak kita tuh sudah membentuk sel-sel lagi rekam selnya manusia itu kan beda sama hewan ya kalau kita lihat sel otaknya rungkung-rungkung sangat dalem nah itu sebenarnya adalah sel yang berkembang karena proses memori proses perkembangan tahapan kekembangan kecerdasan sejak dia lahir jadi nanti butuh proses untuk menghilangkan sih Phantom sensation atau rasa phantomnya butuh waktu di situ bedanya gitu kalau kecelakaan mungkin phantom sensasi tapi kalau karena kanker phantom pain seringnya gitu kalau dari kecil nggak ada rasa itu karena dia nggak punya memori dulu pernah punya paki di situ ya Mbak Tati Pak yakin baru ngerti sekarang loh ini aku phantom pain aku juga mikirnya itu selama ini adalah phantom pain Bu karena saya juga jujur ya Bu selama ini tuh kayak masih ngerasa itu gitu kan kalau saya kan amputasinya 2018 dan itu faktor kecelakaan nih jadi bahkan sampai sekarang ini saya itu masih ada padanya pakai kaki palsu masih ada kerasa geringan di telapak kaki gitu apalagi kalau misal pada saat capek gitu tiba-tiba itu kayak dia itu kesemutan akhirnya kayak geter-getar sendiri kayak gitu atau mungkin kalau pada saat dia posisinya udah nggak tahu ya Bu pada kita itu di bayangan saya pribadi ini saya kan udah bisa nerima diri gitu kan udah bisa terima diri bahkan udah ya Alhamdulillah bisa berusaha untuk survive gitu tapi nggak tahu masih bingung bagaimana sih cara ngelangin ini gitu karena memang rasanya itu kadang campur aduk kayak ditusuk-tusuk gitu kadang kesemutan gitu jadi mungkin ibu juga ada tips nih buat kita-kita itu cara menanganinya gimana yang pertama Mbak Rohmah jadi Mbak Rohmah tadi kan amputasi usia 18 tahun jadi Mbak Rohmah itu udah punya memori tentang gerakan kaki ini selama 18 tahun bayangkan jadi kalau kita merom itu kita tahu tangan kita itu gerak kemana kita mau megang apa mau genggam mau panco mau apa kita memori tentang tangan ini mau digerakkan ke arah mana mau bentuk gerakan seperti apa mau ancang-ancang seberapa kuat ini semuanya bisa bisa kita kontrol tanpa kita lihat karena memori di otak begitu kuat ya jadi refleks-refleks gerakan tuh semuanya disimpang di bawah sadar kalau kita dikritik nanti kakak gitu kan nah amputasi bisa-bisa juga dikritiknya dia ngertak lagi karena nggak ada jadi karena memori begitu kuat selama 18 tahun setiap hari ada memori kayak orang mindful itu pertama lempar kan dia nggak pas ya tapi kalau sudah ribuan kali lempar dia akan pas kenapa karena memori tentang gerak sudah begitu sempurna jadi kalau jarakku itu 10 meter angk-angkanku segini kuatnya harus segini tingginya segini gitu jadi itu memori jadi ketika tiba-tiba di amputasi memang akan butuh waktu yang ya mungkin bisa ada yang mungkin sampai 6 bulan 9 bulan atau mungkin dari Mbak Roma cerita lebih lama sekarang ngilangnya gimana kita ubah persepsi kita bahwa sudah nggak ada kok nyerinya jadi kita sambil kita lihat jadi kalau kalau dulu memori ini ditangankan ke otak kita dengan mulai dari indranya ada indra perasa dulu kan pakai kita terus nih ada indra perasa kita gerakan ada indra disendi namanya proprioceptive saat kita lompat lari ada bantuan dari indra keseimbangan terus ada indra visual ya kelihatan kita sedang lihat kaki kita nah ketika ini sudah nggak ada semua memori yang tadi kita latih lagi kita latih lagi dengan visual kita lihat oh sudah tinggal kuntungnya aja kok terus kita kasih stimulasi taktil mau kita pijet mau kita elus mau kasih kita pekanan ringan ini kan stimulasi ke baik indra perasa maupun indra proprioceptive kita gerakan sendi yang diatasnya kita pakai untuk beraktifitas tapi dengan selalu kita masukkan ke dalam memori kita melalui indra yang masih kita punya kelihatan tentuhan dan tekanan ringan sambil diubah persepsi di otak kita nggak ada lagi yang bikin nyeri terus seperti itu nanti lama-lama akan ada memori baru gitu ya memorinya sama sih kayak kita ditanya 10 kali 10 berapa 100 cepet banget kita kaki ini juga udah begitu dalamnya tanpa kita lihat pun kita bisa gerakan dia kemana jadi ketika dia terlihat diambil memang butuh waktu untuk membuat memori baru kalau ini sudah tidak ada gitu 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 butuh proses tiap orang berapa lama proses yang diperlukan berbeda-beda yang biasanya lama sekali itu adalah pada orang dengan misalnya tanker tulang karena itu nyerinya sangat-sangat mengganggu itu menimbulkan memori tentang nyeri yang sangat kuat sehingga setelah diamputasi pun jangka lama dia masih ada fantom pen nyerinya itu susah diilangin dan nggak bisa diubatin dong yang nggak ada yang bikin nyeri udah nggak ada oh iya 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 ibu mau tanya lebih mudah mana menghilangkan memori kesakitan itu karena maksudnya ketika kita beraktifitas biasa ya itu kan istilahnya timbul memori baru ya jadi apakah dengan kita kayak mungkin dengan melakukan aktivitas yang agak ekstrim sedikit itu bisa bisa melepaskan memori kayak gitu nggak Pak Nugroho Pak Nugroho ini secara berlebihan biar kalau ditanjakan aku mikir dulu nih biar ditanjakan ini aku juga aman nggak ke seleo nggak kepleser nah dengan Pak Nugroho selalu berjalan dengan proses yang baru selalu jalan dengan ini itu menimbulkan memori baru bahwa si kaki yang dulu udah nggak ada tinggal stemnya aja jadi nanti si fantom sensasinya itu dia akan lebih cepat hilang karena dipakai beraktifitas terus ditanamkan seperti itu sambil berjalan itu kita memang nggak ngelihat kaki kita ya tapi ada di sendi-sendi kita dan ada di otot kita itu indra namanya proprioceptive dia yang ngirim ke otak oke ini gerakan sendi lututnya gerakin lurus gerakin lurus gerakin lurus dia dikakai numpu berat badan dia dikakai naik ketanjakan semangat akan menimbulkan memori baru jadi memang harus beraktifitas gitu Pak Nugroho itu Mbak Rohma jadi lebih mudah menghilangkan memori itu daripada menghilangkan memori bentang mantan bener-bener mas iya 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 kadang itu ya mas kadang kita tuh kayak bingung gitu kan harus gimana gitu bahkan untuk menghilangkan rasa itu kayak masih terbawa-bawa gitu dan ternyata hari ini kita dikasih tips nih sama Bu Dokter jadi buat temen-temen yang mungkin di luar sana atau yang masih ada terasa pantopen atau pantone section jadi tahulah nanti next kalian gimana kayak gitu jadi harus sering-sering diasah ya Bu dan kita harus juga menanamkan pada diri kita gitu bahwasannya kita sekarang itu udah gak punya itu gitu jadi sebagaimanapun itu kita berusaha untuk membuat memori baru lagi gitu tujuannya supaya nanti kita terbiasa dan lama-lama juga rasa itu akan hilang kayak gitu tambahan satu lagi yang seperti Mbak Ratify ini sangat-sangat bagus untuk memberikan memori baru jadi dengan berolahraga berolahraga itu kan kita mengoptimalkan semua fungsi ya koordinasi kita dilatih keseimbangan kekuatan otot kita latihan fokus kita latihan tahapan atau sekuensi kalau olahraga sepeda kalau sana udah tikungan berarti aku harus memperpelan sedikit kecepatan biar nanti gak nabrak pas tikungannya itu namanya sekuensi jadi dengan kita berolahraga olahraganya mau apapun boleh tapi saat berolahraga itu kita akan melatih kesadaran terhadap tubuh kita karena saat berolahraga kita menggerakkan semua badan kita semua sendiri-sendiri dari tubuh kita akhirnya awareness atau kesadaran tentang badan kita itu seperti apa itu akan meningkat di situ jadi bagus sekali ya Mbak Ratifa setuju dengan NPC segala macam tadi aktif di situ kalau ada kesempatan terima kasih oke Mbak ini breaking news sebelum nanti ada paparan dari Mas Ilham juga nanti teman-teman dimohon kesediaannya untuk sampai di akhir acara ya karena nanti itu banyak banget door price yang mau dibagikan salah satunya ini ada voucher cashback 1.500.000 untuk pembuatan kaki palsu coba tepuk tangan dulu wow keren banget nih jadi lumayan kan ya kita buat kaki palsu atau mungkin mau ganti telapak lah lumayan dapet camping 1.500.000 1.500.000 ya ada banyak kemudian ada kaos nanti juga ada door price door price lainnya nanti ada paparan ada exhibition juga nanti bisa tanya-tanya juga mungkin kita sekarang paparan ke alat bantu ya boleh 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 jadi itu tadi ya teman-teman dari ibu dokter dan juga dari mbak ratifa dan sekarang kita lanjut ke selanjutnya yaitu ke mas ilham jadi ini sekilas aja ya mas jadi boleh dong dijelasin bagaimana cara terbaik kita gitu kan atau langkah-langkah kita untuk memilih kaki palsu gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah terima kasih ini kesempatan yang sangat besar untuk saya sebagai pemanfaat dan perwakilan dari ibrah medika untuk bisa menjelaskan seluk beluk tentang mengenai OP maupun alat bantu rehabilitas tersebut dan terima kasih kepada panitia yang telah menjelanggadakan dan tamu ibu dokter lulus dan mbak ratifa sebagai atlet disabilitas alhamdulillah seperti yang kami ingin jelaskan tentang ya tips-tipsnya aja dulu ini langsung menuju ke isi ya mbak ya jadi untuk tips-tips bagaimana cara memilih atau membeli ya nanti sebagai talent customer dari saya trik pertama adalah kita harus dekat dengan dokter tersebut nah dokter tersebut kita harus memiliki ikatan ikatan yang antara dokter dan pasien bukan ikatan cinta ya mbak ya ah bukan jadi memang ada pun ikatan-ikatan itu dijalin untuk mengetahui tips dan tips tips setelah amputasi saya harus apa seperti ibu lulus dokter lulus yang telah memaparkan tentang hal medis sampai non medis hal itu sangat diperlukan informasi-informasi untuk pasien pasca amputasi seperti itu lalu ini tips dan tips ya tips dan tips nah jadi langsung saja bahwa tipsnya adalah yang pertama bapak ibu yang memiliki sebagai penyandang disabilitas bisa langsung mengikuti komunitas-komunitas yang besar seperti di facebook maupun di kegiatan langsung seperti ini ini sangat membantu sekali memberi informasi seperti apapun kegiatannya seperti harus apa kita nanti karena pasca amputasi tidak bisa langsung menggunakan kaki palsu maupun tangan palsu maupun alat bantu lainnya seperti itu itu membutuhkan waktu repensi sekitar 1 sampai 4 bulan kalau pengalaman dari kita ya untuk menunggu stang tersebut ataupun anggota anggota yang telah diamputasi anggota tubuh yang telah diamputasi hilang dari rasa sakit maupun rasa yang seperti dijelaskan seperti ibu ada phantom sensation sama phantom ibu yang nah seperti itu di waktu senggang tersebut rehablah diri sendiri untuk benar-benar bisa melupakan hal-hal yang negatif yang selalu kita pikirkan seperti maaf karena kecelakaan maupun kanker maupun penyakit yang lainnya seperti itu lalu langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah paska amputasi selalu digunakan anggota gerak tubuh tersebut harus selalu digunakan untuk berkegiatan maksudnya tidak berkegiatan langsung seperti bahwa kegiatan kecil seperti olahraga olahraga kecil di tempat tidur itu harus seperti apa tidak apa-apa olahraga itu bisa mulai dari tempat tidur kita harus apa seperti itu atau tidak menggunakan alat penahan atau tidak kita dibantu dengan kerabat yang bisa membantu kita nanti olahraga-olahraga kecil tersebut lalu lakukan aktivitas keseharian dan bersosialah kembali karena ini memang penting untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri sebelum menggunakan kaki palsu tersebut bahwa kita juga berhak kok untuk bersosial bahwa sekarang kondisi saya seperti ini nanti aku nanti saya bakal bisa jalan seperti ini nah itu setelah menggunakan alat protesa atau ortotik lainnya seperti itu lalu tips tips selanjutnya yaitu ke tahap pembelian pemilihan alat bantu protesa dan ortotik yang tepat lakukan riset sedikit ya di masa-masa seperti menunggu penyembuhan kaki penyembuhan anggota gerak tubuh yang mengalami operasi lalu dapatkan informasi sebanyak mungkin dari komunitas maupun media sosial lainnya tanyakan kepada dokter harus apa yang saya lakukan kemana itu adalah langkah awal gimana kita bisa menentukannya nanti nah untuk untuk memilih siapa yang harus seperti dibeli atau apa yang harus cocok untuk saya gitu yang menggunakan alat bantu protesa atau ortotik harus ditanyakan langsung kepada pelaku opis seperti itu pelaku opisnya ya mas dari setelah konsultasi ke dokter kita langsung tanyakan saran dari dokter seperti ini Bapak bagaimana seperti itu karena memang jika ada banyak alternatif untuk banyak alternatif sekali mulai dari harga jenis apapun jika seperti biaya lainnya seperti itu jadi tanyakan apakah saran dari dokter ini pas untuk saya seperti itu opis akan membantu menjawab dengan oh iya ini pas tapi harganya segini seperti itu nah itu triknya itu bapak atau ibu atau anggota keluarganya yang ingin membeli alat bantu harus kritis kepada opis yang ingin memberikan atau menjual alat bantu tersebut dengan cara apakah ada alternatif lain apakah ada alternatif lain seperti itu harus seperti itu karena memang banyak sekali alat bantu membuat kaki palsu suka menembak harga kalau ini dari harga ya ibu ya nah seperti itu untuk kemampuan daya beli customer atau kita itu harus diperhitungkan sekali untuk nanti nah karena memang seperti anak-anak masih mengalami masa tumbuh seperti itu atau orang dewasa yang ingin melakukan aktivitas yang sangat ringan maupun sampai berat nah itu nanti akan menjadi alat bantu yang akan sangat membantu untuk kegiatan keseharian-keseharian seperti itu lalu lakukan pilih-pilih opis mana nih yang paling cocok awal biasanya karena geolokasi geolokasi itu seperti tempat yang dapat mudah dijangkau seperti dari pasien ke tempat kliniknya membuat alat bantu lalu mulai dari segi harga tidak cocok lalu mulai saran-saran yang masuk dari opis ke pengguna alat bantu mulai masuk dan diberi penjelasan yang sangat terang sekali nah silahkan ketika bapak atau ibu atau peserta ini mendapatkan informasi-informasi tersebut sangat jelas dan terang mulai dari hal teknis sampai non teknis ya maksudnya seperti teknis seperti apa alat bantu yang akan saya gunakan sampai non teknis seperti biaya yang akan dikeluarkan seperti itu jika semuanya sudah mulai masuk dalam kriteria-kriteria silahkan membeli alat bantu protes atau ortotik tersebut seperti itu perang lebih mbak ya intinya adalah memilih opis yang terpercaya gitu ya mas ya iya betul pak salah duanya adalah yang menjadi sponsor di acara kita tepuk tangan dulu buat ibrahimetika dan ibud ortotik protetik nah di belakang juga ada pameran-pameran produk di samping juga ada kemudian nanti bagi penanyaan terbaik buat temen-temen yang nanya nanti akan ada door test ya mbak Roma ya oke siap jadi siapin pertanyaan terbaik atau nanti ada game-game dari mbak Roma monggo ditanya ke tiga narasumber yang sangat-sangat mengagumkan menikau jarang-jarang bisa langsung ketemu sama dokter lulus sama mbak Nativa sama pembuat produsen kaki palsu kaki palsu juga oke mungkin langsung mau ke sesetan jawab atau tidak terserah dari mbak Roma seperti apa mbak pengen yang paling jawab oke baik karena nanti ini selesai isoma ya kita masih ada pemaparan juga yang intinya pemaparannya lebih fokus nih ke produk-produk-produknya tapi palsu tangan palsu intinya alat bantung nah ini jadi karena kita ada dalam klas banyak ya mas ya bisa nih buat teman-teman yang hadir mungkin ada yang ditanyakan nih ada yang mau ditanyakan monggo nanti bisa tanya ke ibu dokter atau mungkin ke mbak Ratifa atau ke mas Ilham apapun yang seputar tentang hari ini atau mungkin ada unek-unek tentang masalah apa gitu monggo bapak ibu sekalian oh oh baik selamat pagi mbak saya mau tanya ke mas siapa tadi mas Ilham ya saya ini sudah ganti tadi kan saya terlakaan itu tanggal eh tahun 2014 tahun 2014 saya mutasi Januari 2015 paling terakhir akhir tahun 2014 nah itu saya pakai eh pagi palsunya mulai Februari Februari pertengahan nah itu saya sudah pakai terus eh sampai 2020 itu berdahal 5 tahun mas nah saya mau tanya mas ini kan setelah saya ganti terus saya harus ganti di apa namanya ini yang atasnya itu apa mas ya dan misalkannya itu karena eh pecah mas kalau sujud kalau buat sujud solat ya itu kan lebih sujud biasanya kalau harus naik gitu yang mau naik gitu kadang suka tabrak ke lantai terus pecah eh saya mau tanya mas kalau misalnya kaki yang buat solat itu eh apakah bisa pecah juga atau enggak saya amutasi bawah lutik oh seperti itu ya kadang yang gak pecah-pecah banget mas tapi apa sih bentar nih bahasa Indonesia ini gimana ya eh retak tapi retaknya sampai dalam gitu loh mas nah gitu terima kasih terima kasih dengan mas siapa maaf mas Faisal mas Faisal ya eh di sini saya bantu menjawab bapak pohon yang pertama yang harus saya jelaskan yaitu eh saran dari saya ya kaki palsu memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk eh sholat mas gak apa-apa dilepas aja gak apa-apa pasti pasti samping-sampingnya tau kok jamaah yang lain nah itu memang eh saran dari saya jikalau memang itu harus dipaksakan lakukanlah eh eh apa mas kan udah pake lima tahun mas ya tapi ya dengan kegiatan yang kurang lebih sama ya nah lakukan eh service secara rutin atau enggak perawatan secara rutin oleh eh pembuat kaki palsunya seperti koopisnya langsung nah itu bisa dilakukan selama 6 bulan atau 1 tahun sekali seperti itu jika masnya mengataui hal-hal teknis tentang kaki palsu silahkan rawat dan tanyakan seperti apa trik tips dan triknya dari office yang mas buat seperti itu nah pemakaian lima tahun itu termasuk cukup lama tidak ganti ya mas ya nah karena memang ada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada staff kita nah itu termasuk sangat lama biasanya pembuat kaki palsu akan menyarankan untuk pertama kali eh setelah pas keamputasi itu bisa digunakan sampai paling lama 6 bulan sampai 1 tahun karena memang melihat kondisi fisik yang mengalami perubahan seperti staffnya mengalami lebih kurus atau penyempitan atau enggak mas dalam waktu masa menggunakan kaki palsu mengalami gendut yang sangat cepat gitu ya maksudnya berat badan yang naikin yang sangat cepat dan seperti itu itu harus tetap dikonsultasikan langsung kepada office terkait seperti itu nah untuk perawatannya kurang lebih ya tetap harus menghubungi office sama jika kita tahu mengenai hal-hal teknis kita harus merawatnya seperti membersihkan untuk menghindari bakteri yang nempel di kulit seperti itu sering-sering mencuci apa namanya kaos kaki nah kalau sampai bodi yang pecah Pak Abbas itu kan pertamanya itu saya pakai 2015 sampai 2020 itu pecahnya 2020 maksudnya gitu nah habis itu saya ganti lagi pecah lagi ganti lagi jadi ganti soketnya aja oh ganti soketnya aja itu ya memang harus di-terror itu office-nya seperti itu oh jadi kita sebagai pelanggan nih ini kita sebagai customer yang sebenarnya saya sudah di alusnya mas sudah di wanti-wanti juga kalau jangan buat sholat gitu mas tapi kan balik lagi ke sebenarnya waktu sholat kalau misalnya di soket mas ya kemungkinan jamaah lain itu tahu tapi saya itu bukannya tidak percaya diri ya mas bukannya saya tidak mentalnya tidak kuat tapi itu kalau dilihatin itu kayak risih itu mas nah dengan itu kan seperti itu yang membuat gimana-gimana makanya saya mau tanya sama masnya kalau misalnya kaki yang untuk sholat itu memang tidak ada atau bisa di disin atau gimana soalnya kayak tanya itu ada mas yang buat sholat sendiri gitu kan kayak yang buat lari sendiri itu ada yang buat sholat sendiri itu apakah ada atau tidak betul mas dari saya sih selama untuk profesional pengguna profesional dengan teknik-teknik yang bukan pembuat yang maaf ya bahasanya kentengan ya mas ya kalau sekarang ya nah itu kalau itu memang bisa dibuat mas kalau dibuat sendiri diproduksi di bengkelnya tapi kalau dari pabrikan belum mengeluarkan seperti itu nah disini saya Ibrahim Mediga sebagai perwakilannya dan posisi saya sekarang menjadi pengembang bisnis jadi saya mengenai tahu menahu mengenai hal-hal teknis seperti apa perkembangan dan terbaru seperti alat-alat yang keluar dari brand-brand besar ataupun sampai yang apa ya yang kebutuhan-kebutuhan kebutuhan adaptor yang mulai semakin aneh-aneh saya belum menemukan untuk insolat mas seperti itu nah sebaiknya memang dari saran dari opis ya kalau memang untuk sholat dan sudah ganti sampai 5 kali ya jangan dilakukan lagi soalnya memang ada kemungkinan tambahan biaya ataupun garansi yang sudah habis sebaiknya kalau pas sholat bawa kursi kecil itu loh mas dicopot di sampingnya biar jamaah lain juga tahu bahwa ya sampai butuh space atau butuh tempat yang bener-bener nyaman untuk sampean seperti itu sholat jangan dipaksakan nanti akan bisa terjadi seperti terulang-ulang kembali seperti itu mas baik terima kasih mas Inam ya sama-sama amputasi kaki kiri kanan mas kaki kiri ya mungkin nanti ada yang sharing dari teman-teman 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 ada yang amputasi kaki kiri terus bisa soal kayak gitu bisa sharing ya ini biar pastinya bisa buat pembelajaran buat teman-teman juga siapa lagi yang mau tanya? teman-teman teman-teman ya teman-teman untuk untuk stamp setnya satu tapi setelah itu harus pakai tas kaki lima itu pengaruh nggak? tapi selama lece telah selesai paksa aja nggak pakai tongkat itu pengaruh nggak nanti di kaki lima hari aja ini Pak Taman se-extrim itu perubahannya iya terus langsung pakai tas kaki lima oh seperti itu jadi gini memang tadi ada saya jelaskan tadi ada perubahan fisik seperti ibu dokter lulus yang jelaskan tadi pasti ada masih ada perubahan fisik setelah pas ke amputasi tidak bisa langsung menggunakan satu alat bantu dipakai selamanya tidak seperti itu juga Pak jadi setelah lima hari tidak pakai kaki palsu tapi menggunakan menggunakan tongkat ya itu bisa terjadi pada perubahan fisik Bapak sebelumnya menggunakannya berapa lama tapi? tapi selama lece seperti saya paksa oh gitu jadi jadi sebelum ada perubahan stamp-nya bentuk itu dipakai sudah berapa lama? iya sudah lima tahun sudah lima tahun ya ya itu Pak kemungkinan ada perubahan-perubahan fisik ya Pak apa ya menggunakan variasi vakum atau teknologi vakum yang sudah ditemukan tidak lagi menggunakan sabuk atau pas kaki lainnya seperti itu ya Mbak Ya nah vakum kita tahu kalau vakum itu seperti dibekam Bapak Ibu tahu kalau dibekam itu seperti disedot kulitnya ya Ibu ya mengalami akan mengalami seperti benjolan atau tapi sifatnya sementara nah setelah vakum itu digunakan sampai kakinya mengalami adaptasi yang sangat baik sama soketnya maksudnya sudah mulai kebas salah satunya seperti itu tapi perubahan fisik yang bisa diakibatkan oleh vakum itu seperti karena memang kaki palsu kita digunakan aktivitas stamp kita bisa mengalami seperti ada penggandutan atau bagian sisi yang agak lembek seperti itu nah itu diakibatkan karena memang vakum nah kembali lagi ke opis opis bisa gak merawat itu atau memaintens hal-hal yang dimungkinkan paling jelek nah digunakan seperti penahan-penahan agar kaki palsu tersebut tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti agak agak ngembang atau apa ada hal-hal apa ada sisi-sisi yang lembek ini itu modifikator atau pembuat yang bisa melakukan hal tersebut nah untuk batasan penambahan-penambahan seharusnya memang tidak dilakukan karena hal tersebut juga bisa merubah bentuk fisik stamp kita seperti itu karena memang mengalami tekanan dunia tekanan karena kita sudah terlalu nyaman tekan segini nih oh ternyata tekan segini gak sakit seperti ini nanti ditambahin lagi nanti ditambahin lagi pasti bakal ditambahin terus seperti itu nah itu itu bisa mengalami perubahan fisik nah sedangkan perubahan fisik itu apakah sudah soket tersebut yang menempel di stamp nya apakah sudah bisa sampai batasan toleransi itu tersebut nah itu kembali lagi ke harus bertanya ke opis apakah seperti ini itu hal yang benar atau enggak seperti itu oke 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 ini membuka perasaan saya sekali ya mas saya juga jujur sih ya masih kayak bingung gitu loh mas ya karena memang kaki palsu ini kan memang di dulu itu aku buatnya di rumah sakit kan jadi gak langsung dengan opis gitu loh jadi konsultasinya itu memang dengan salah satu pembuatnya itu dari Prof Keci dari Jepang jadi beliau nya juga sudah gak di Indonesia lagi jadi kayak mau kosul itu harus kosul ke herpedicnya bukan ke opisnya jadi kan kayak suka bingung gitu loh apa yang harus dilakukan gitu kadang sih karena saya ini lokasinya Jogja deket sama tempatnya mas ikut kemarin juga sempat nih mas aku ada kendala nih sama kaki aku jadi kayak ngerasanya dibuat nyalan itu gak nyaman terus ya sama mas ikut itu dibenerin gitu kan disetting gitu nah itulah maksudnya yang dibilang bapak itu juga bener juga kita harus tahu nih bagaimana cara paham dengan cara menangani kita cuman ya namanya juga kita apalagi cewek ya enggak ya bisa dibilang itu kayak lebih susah mas ibaratnya tuh kayak gimana sih kita tuh cuman taunya pake aja gitu loh kalau udah gak nyaman bingung harus gimana kayak gitu berarti next harus tetap konsultasi ke ini ya mas ya ke ofisnya gitu loh biasanya hal-hal seperti itu dilakukan umum oleh ofis setelah dia mengeluarkan barang tersebut kepada pasiennya jadi memang harus bener-bener di kita harus tanya ini barang dari bapak ini akan yang yang akan saya rawat mohon bapak membantu untuk seperti apa perawatannya seperti harus ditanyakan jadi memang jangan tanya ini tapi ke pembuat lain tapi tapi hal tersebut enggak apa-apa sebenernya kalau memang hal-hal teknis yang bisa kita bantu seperti itu soalnya tidak sedikit banyak orang membuat lagi palsu di tempat lain tapi pertanyaannya digital ya kita bantu jawab dengan video call seperti apa yang harus dilakukan itu itu enggak masalah itu bagi saya enggak masalah karena memang itu hal-hal yang teknis yang harus diketahui dan menjadi pengetahuan bahwa aku tahu nih hal-hal teknis mengenai kaki palsu yang saya gunakan tangan palsu yang saya gunakan nah dengan-dengan pengetahuan tambahan aku bisa preventive maintenance sebelum aku harus ke ofis tingkat lanjutnya seperti itu oke ini masnya ada yang terima kasih oke selamat pagi perkenalkan nama saya Reza saya ingin tanya sama Bu Dokter Lulus seperti yang kita tahu kan kalau misalnya manusia normal ketika kakinya masih ada telapak kaki itu kan salah satu funcinya titik syarat di kanan dan kirinya masing-masing organnya beda-beda lalu ketika misalnya ada seseorang diamputasi apa yang terjadi pada titik-titik syarat tersebut gitu maksudku kalau misalnya ketika diamputasi apakah berarti titik-titik syarat yang adanya yang tadinya ada di telapak kaki itu otomatis mati atau bagaimana apakah ada hubungannya dengan organ-organ dalam yang berkaitan dengan titik syarat tersebut terima kasih mas siapa namanya Reza ya terima kasih mas Reza pertama kalau kita di kedokteran ini semua titik syarat pusatnya di kepala ini dua ya jadi kalau untuk menggerakkan anggota badan sebelah kanan nah itu syaratnya di otak belahan sebelah kiri dan sebaliknya kalau untuk fungsi berfikir sebagai manusia berfikir luhur berfikir yang kayak kita berbahasa gini kan hanya manusia yang mampu ya ini di kepala yang sebelah depan kalau untuk fungsi pendengaran area nya disini jadi pertama pusatnya adalah di kepala untuk menggerakkan semuanya ini atau untuk mengirim sinyal balik ya dari apa yang kita rasakan ini ada syarat yang naik dan untuk memberikan instruksi tangan saya mau gerak gini nah dari otak itu ada syarat yang sinyalnya turun pertama itu dulu nah kalau memang kalau yang menyatakan apa namanya titik-titik syarat ada di kelopaka ini dari alternatif ya tapi memang semua di ujung badan kita ini sangat berkaitan jadi seperti syarat yang menggerakkan tangan jari-jari saya tangan kiri ini ini areanya dia dari kira-kira belahan otak samping terus kemudian dia akan lewat di daerah leher saya terus kalau untuk area jari berarti dia akan keluar dari ruas leher paling bawah dan punggung atas kemudian dia akan bergerak ke sini sampai ke ujung sini jadi kalau di stimulasi di sini ya itu stimulasi akan dikirim balik ke otak dan di antara saraf-saraf ini memang semuanya sering berkaitan jadi mungkin kalau dipencet kaki selain saraf juga ada ini yang namanya jaringan ikat atau fasia dan kalau dipencet mungkin dia bisa nyetrung kemana-mana ya tapi bukan berarti kalau di amputasi kakinya terus saraf-saraf-saraf ini hilang enggak saraf-saraf tetap di otak saraf tetap di otak tapi kalau dipencet kaki kok kerasa iya karena ada jarasnya sampai situ nah ada jarasnya ada namanya jaringan ikat namanya fasia fasia itu yang membungkus otot-otot itu bisa menghantarkan stimulus baik stimulus itu tekanan biasanya tekanan yang dipijet di area-area tertentu dia mengantarkan 1 serabut saraf 2 fasia kalau dipotong dia hilang memang ya tapi pusat sarannya tetap di sini jadi tidak berpengaruh kalau di sini dipotong nanti fungsinya yang terganggu apa? enggak fungsinya bisa diadaptasi dengan prostesis tadi jadi enggak masalah ya bukan pusat sarannya hilang ya ya, makasih ingin menambahkan aja jadi mungkin kan kalau saya sendiri kan emang apa namanya saya sedikit pijet-pijet kan biasanya kalau pijet kan ya terapinya momennya ada di apa di pijet-pijet ya di ujung-ujung itulah ketika saya amputasi kaki kanan itu berarti apakah momennya yang di ujung-ujung ini juga bisa digantikan atau kemudian pindah? tetap bisa digantikan dari ujung badan ya pak karena ujung seraf kita di situ kita bilangnya nerve ending jadi ujung serafnya di situ bisa di stimulasi dari situ ya, kalau stimulasi kalau jadi mungkin tekanannya kuat oh berarti di situ mungkin tekanannya seberapa tapi stimulasi yang di titik-titik di ujung pungtungnya tadi tetap akan dihantarkan oleh ujung serafnya serabut seraf maupun oleh fasianya akan dihantarkan dari jauh ini dari Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yoni saya dari Bogor bareng sama masakar jadi ada yang mau ditanyakan balik lagi ke masalah phantom pain ya jadi apakah phantom pain itu bisa dihilangkan ke satu kedua saya pernah denger orang teman-teman bilang bisa dihilangkan pakai cermin gitu cuma saya nggak tahu cara yang gimana apakah memang itu phantom pain itu dari psikis atau memang fisik gitu fisikal seperti itu ibu phantom pain bisa dihilangkan nggak bisa karena otak kita itu dia tidak posisi setak otak kita itu selalu posisi berubah otak kita itu selalu berkembang bertambah atau menyusut jadi kalau misalnya nih orang sakit ya sakit apa yang kita keren membuat dia diem aja dia akan di rumah aja menarik diri ya sudah nanti fungsi otaknya dia akan turun tapi sebaliknya kalau misalnya tiba-tiba saya ini minat pengen latihan basket atau saya pengen basket saya latihan basket latihan basket ini akan membuat otak saya berkembang lagi memang yang paling distimulasi nanti area yang fungsi dari anggota gerak mempertahankan postur untuk koordinasi untuk keseimbangan untuk sequence strategi gitu itu paling paling distimulasi disitu tapi secara umum otak saya secara umum berkembang misalnya tiba-tiba saya pengen belajar bahasa Inggris yang memang di area berbahasa namanya area broker itu untuk kita ekspresif atau bicara dan area pemahaman kita namanya area learning itu dua-duanya akan berkembang disitu akan berkembang paling utama tapi secara umum otak kita berkembang karena serabut otak kita itu saling membentuk jaras jadi kita tidak pernah berhenti berkembang otak kita ini selalu mau dipakai belajar mulai step kapanpun umur beratapun kita mau mempelajari suatu kemampuan baru itu akan sangat bisa berubah ya termasuk tadi phantom pen misalnya gak bisa kita buat memori baru nah nanti tadi kenapa pakai cermin ya karena kita mau pakai stimulus visual kita pakai stimulus visual kita selalu ngajak kita kasih input ke indera penglihatan kita bahwa udah gak ada kok itu kakinya yang bikin nyeri kita mau sentuh-sentuh kita mau kasih stimulus ke indera perasa kita udah gak ada kakinya kita mau pijet-pijet kita mau kasih stimulus melalui indera proprioceptive atau rabat tekan kita bahwa sudah gak ada disitu terus stimulusnya seperti itu ya itu prinsipnya sama kalau misalnya dulu bapak proses belajar jalan pertama pakai proses itu harus dilihat dulu dipikir dulu ancang-ancang dulu naik tangga seberapa naik tangga seberapa gitu ya pak ya tapi lama-lama itu menjadi refleks kenapa? kenapaannya itu dilatih terus dipertajam terus jadi area otak yang selalu kita pakai dia akan berkembang fokusnya ini orang mungkin senang banget latihannya apa ya pak mungkin dia hobi banget berenang nanti dia disitu akan sangat berkembang area-area yang fungsinya untuk area motorik atau koordinasi gerak akan berkembang bapak juga pantombinnya sama bisa sama bisa diubah jadi kalau prinsipnya ahli-ahli seratu bidangnya use it or loose it pakai atau dia akan hilang otak kita itu bukan sesuatu yang stuck otak kita itu selalu berubah setiap hari hari ini kita bermalas-malasan atau seminggu mungkin nanti ada lemot minggu depannya karena otak kita gak pernah berhenti gak pernah dia gak pernah stuck selalu dinamis ngerti pak izin bu dokter lulus mau tanya sebenernya jadi beberapa hari baru saya sakit kayak demam lah barinya sakit terus jadi sepanjang malam itu saya sampai pagi sampai siang karena sakit kaki saya tuh samnya sakitnya nyut-nyutannya hilang timbul yang harus saya lakukan seperti apa sih dok supaya ketika terjadi seperti ini saya bisa ya kita minyak loh dok ya karena kan nyeri-nyeri seperti itu bukan yang nyeri panjang bukan tapi kayak sekitar lima menit sekali sepuluh menit sekali sakit terhilang gitu dok terima kasih jadi waktu itu kondisi lagi demam ya mas ya lagi gak enak badan tapi nyeri yang paling dominan di stun jadi kita itu punya memori otak kita itu juga punya memori selain memori yang ada di otak otak kita punya memori jadi misalnya pada pas yang amputasi ini kadang-kadang masih ada memori nyeri yang disimpan di otaknya kadang-kadang rasa gak enak rasa gak nyaman gitu karena memang dulu disitu sarafnya dipotong dulu disitu fasia atau jaringan ikatnya pernah dipotong ototnya dipotong itu memang ada memori ya cara stimulasinya gimana kita kasih stimulus lain biar stimulus nyeri disini tidak sampai di otak caranya gimana kalau kita di bagian rehab itu ya kalau ada orang nyeri boyok nih boyoknya nyeri itu kita setrum boyoknya namanya PENS atau Transt electric nerve stimulation jadi kita kasih itu kenapa sih di strum strum strumnya itu adalah memberikan sensasi cetuk-cetuk jadi sensasi ya seperti yang apa ya pak ada kesemutan stimulasi dari listrik ringan itu akan dihantarkan oleh saraf lalu masuk ke ruas-ruas tulang belakang, kan yang memprosarapi ujung jari kita masuk dari setiap ruas tulang belakang kita gitu ya, dia sensasi dari listrik tadi akan masuk ke situ dan akan memblok sensasi nyerinya enggak jadi masuk, sensasi nyeri boyo karena ototnya kaku atau karena ruas tulang boyo ada yang bergeser enggak jadi masuk karena dia kalah cepet sama sensasi si listrik jadi sebenarnya sama Allah itu sudah didesain bahwa stimulus nyeri itu akan dihantarkan oleh saraf yang dia tuh diameternya kecil diameternya kecil karena diameternya kecil dia tuh merambatnya itu sensasi nyeri itu lebih lama sedangkan sensasi misalnya lusan atau sensasi ditepuk ini dia dihantarkan oleh saraf yang lebih besar jadi akan berjalan lebih cepat jadi kalau kita jatuh itu gedebrus sakit ya terus kita aduh dielusin sedikit atau kita kompres es dielusin segini-gini ini udah ngurangin nyeri kenapa karena sensasi raba rasa tekanan ringan ini dia dihantarkan lebih cepat daripada sensasi nyeri yang tadi kebentur nah jadi kalau tadi nyeri distannya rasa enggak enak kasih aja sensasi yang lain mau saya punya apa pijit boleh atau mau pakai handsa plus yang hijau boleh dipijit aduh ya maksudnya saya kan biasanya kalau kayak gini jadi sistem itu saya ini saya pijit gitu bawahnya saya sampai dia itu kayak kayak kesemutan gitu abis itu ya udah nggak sakit tapi ya karena mungkin badan saya lagi sakit semua jadi ya masih agak panjang sih untuk untuk mengurangi nyeri misalnya apakah saya boleh minum obat apabila terjadi lebih dari satu hari atau dua hari tuh seperti itu boleh Cuk bedain dulu ya nyerinya terasa lokal atau terasa pada semua badannya kalau dia terasa lokal terus kita minum obat berarti obat akan bekerja seluruh tubuh ya nggak apa-apa kalau mau efeknya ke seluruh tubuh misalnya diminum semacam asam yang penamat atau ponsel atau ibuprof yang tenas seluruh tubuh tapi kalau kita mungkin pengen lokal aja kita mungkin gosok sedikit pakai polteran gel ya kalau polteran gel itu kan dari tidak menyebabkan iritasi jangan kontrapen yang panas-panas itu enggak kalau jadi diusap sedikit disitu dan kalau bijit bukan bijit yang keras bijitnya itu lebih kepada kita kasih stimulasi dengan tepukan dengan elusan jadi bukan bijit yang kasih stimulasi Bu stimulasi untuk menipu si stimulasi nyeri tadi biar dia tidak diantarkan ke atas dan tidak merasa gitu ya Mas Oke kalau ibu izin bertanya ya bahas masalah yang tadi alat untuk yang biasanya diboyok itu nah kalau saya pribadi itu adalah seperti itu Ibu yang mau saya tanyakan itu apa ada batasannya gitu satu hari kita harus pakai selama berapa menit atau berapa jam karena kalau saya selama ini kan mungkin saya jarang menggunakan tapi kalau sudah itu mungkin pada saat posisi kaki saya itu udah benar-benar rasanya ambur-adul jadi kayak gitu supaya kesemutan gitu nah biasa itu saya tempel di bagian paha itu nah dan estimasinya itu biasanya saya ambilnya sekitar 5-15 menit itu sebenarnya kalau di sisi kesehatan apakah memang ada aturannya tersendiri atau gimana Bu nama alatnya elektrikostimulasi atau nemes atau apa dulu beli apa ya lupa dia warnanya hijau kecil segini jadi kayak modelnya ditempel gitu terus ada beberapa pet-petnya ada beberapa pet sama ada beberapa ini ya Bu apa metode untuk dia grafingnya jadi tidak ada batasan tidak ada batasan mau sehari berapa lama cuman kalau kita pembanyakan pakai itu kan kita jadi nggak beraktifitas yang lain nah padahal sebenarnya otak kita tuh dilakukan untuk bisa fokus ke satu misalnya nih jendeng lagi asyik banget ngerjain apa gitu ya serius ngerjain apa bisa juga kok lupa sama ngerinya nah kalau seharian kita duduk memakai si elektrikostimulasi bisa-bisa nggak ngerjain yang lain nah mungkin dialih di stimulasinya sekitar 10 menit 15 menit ini kan ngeri ngeri apa namanya efek menghilangkan ngeri ini bertahan agak lama kok habis kadang-kadang bisa bertahan sampai satu hari ya karena juga dia menstimulasi yang namanya endorfin nah saat dia ngerinya hilang segera dipakai aktivitas yang lain karena dengan beraktifitas itu juga mengalihkan kita dari ngeri dan mempertahankan supaya semua fungsi badan yang lain ini tetap optimal kita ini diciptakan untuk bergerak bukan untuk lebih banyak diam gitu tidak ada batasan sih secara-tidak kemudian stimulasinya tadi boleh apapun kok mau kita kompres es juga boleh kompres dingin ya jadi esnya dibalut dulu pakai sapu tangan jangan kompresin pokoknya stimulasi apapun terhadap saraf kita saraf perasa kita untuk mengalihkan sendiri tapi kalau bengkak jangan kompresnya yang hangat nanti bengkaknya bertambah dan biasanya itu ya bu kalau saya pribadi itu kan suka kegiatan yang ekstrim gitu kan ya biasa itu kayak suka daki gunung atau apa tapi pada saat posisi saya itu udah ngerasa kayak capek gitu ya udah ngerasa capek dia itu akhirnya sakitnya tuh langsung sekujur tubuh gitu bu itu apakah memang dipengaruhi dari kaki saya atau gimana gitu ya jadi sekujur tubuh jadi kalau bakal itu kadang sampai kayak pusing tapi sebelum ada rasa pusing kaki atau capek itu di kaki itu yang bekas amputasi dia tuh kalau ada rasa kayak apa ya bikin kayak peslew atau apa kayak gitu tapi rasanya itu dirasa yang memang enggak ada kakinya itu yang sudah tidak ada kakinya terasa di situ iya rasanya jadi kayak dibawa itu seakan-akan mungkin kalau saya kan deki gunung ya Bu jadi biasanya kalau deki gunung itu selama ini pakai krek nggak pernah pakai kaki palsu pernah sekali pakai kaki palsu itu masih belajar nah pada saat saya pakai krek itu biasanya kan ya sering kali kalau mungkin di medan yang agak tinggi kan saya sering loncat nih Bu nah pada saat saya loncat atau mungkin kayak melangkah gitu di kaki kanan kaki masih lupa-lupa yang amputasi kanan atau kiri jadi di kaki kanan itu biasanya tiba-tiba kayak terasa dia itu kayak ngikut lompat atau ngikut kayak peslew itu kalau sesat jatuh kayak jadi nanti langsung ngilumnya tuh langsung dikesehujur tubuh gitu itu sebenarnya ada pengaruh dari apa ya Bu dari memori atau gimana ya masih ada pengaruh dari memori ya jadi rasanya ketukutan peslew padahal udah nggak ada ya masih ada memorinya di situ nanti bertahap itu ini sudah berapa tahun Mbak ya 2018 berarti udah mau 3 tahun lebih ya jadi masih ada memori-memori itu pada saat tertentu dia masih muncul kemudian tadi kalau pas saya capek bisa seluruh badan kena mungkin pada saat naik gunung itu jendengan itu memfokuskan semua yang dimilih ini digerakkan dikontraksikan untuk nyampe ketujuan jadi semuanya otot-otot ini mungkin terlalu berlebihan ya nah biar nggak berlebihan gimana nomor satu biasanya olahraga hariannya apa sebelum naik gunung kan biasanya jalan sih Bu jalan sama kalau pada saat bangun tidur atau mungkin mau tidur itu biasanya suka gerak-gerakin kaki ini sih jadi kayak digerakkan ke depan ke belakang gitu atau sukanya biasanya cuma sit-up sama back-up sama push-up itu aja oh ya jadi kalau kendaki gunung itu kan pertama endurance jantung parunya harus bagus karena saat dia naik ini bener-bener kita naik tangga terus-usah kan berat banget ya jadi endurance atau kebugaran jantung parunya harus bagus kalau enggak sedikit aja ngos-ngosan kemudian saat di gunung di atas ini kan kepadatan udaranya beda sama di sini ya di sana lebih renggang karena semakin tinggi akan semakin renggang ini fungsi paru-paru kita pasti harus lebih bagus lagi kemudian itu pertama endurance atau kebugaran jantung paru yang kedua endurance dari otot semua otot kita harus dilatih kalau latihan gerak ya harus yang mengenai semua badan harus kita latih kalau kita latihannya jalan kedua tangan ini pun juga harus mau dilatih latihan penguatan tangannya mau pakai apa misalnya ya mau push up di dinding mau latihan plank mau kita latihan pakai beban mau kita nge-gym pakai butterfly mau kita pakai pule mau kita berenang dengan gaya punggung dengan gaya ke depan mau kita hidroterapi ini dengan menggunakan air sebagai tahanan jadi kalau menggunakan air sebagai tahanan itu ya kalau kita mau penguatan tahan boleh posisinya duduk airnya seleher terus kita buka tangan kita dua-duanya di dalam air saat kita buka begini terjadilah penguatan di otot bilang bahu dan otot punggung atas kita menggunakan air sebagai tahanan ya jadi airnya seleher terus kita tarik nafas sampai kedua tangan dibuka tiup lagi tarik nafas tangannya dibuka tiup lagi tarik nafas itu jadi penguatan di otot bilang bahu kalau kita nariknya ke sana tadi berarti otot ektoralis atau otot dada depannya pun juga kena jadi sebelum naik gunung yang dilatih harus semua ototnya dulu kalau ada yang tidak siap saat naik tadi sebenarnya otot belum siap tapi karena motivasinya tinggi banget kalau percaya dia overuse ototnya semuanya dimaksimalkan sampai apa sih agak capek gitu ya iya iya bu ya sih jadi selama ini memang saya pribadinya cuma itu aja ibu dan baru tahu sih maksudnya ada olahraga-olahraga seperti itu kayak gitu jadi ini bermanfaat sekali sih buat saya mungkin ada teman-teman lainnya yang ada yang mau ditanyakan banyak sekali saya mau tanya kepada bu dokter adik ini kan amputasi umur empat hari karena amniotik dan sindrom jadi udah dari dalam meranggir terus itu tulangnya tetap tumbuh ya itu tulangnya tetap tumbuh kemarin umur 4 hari Oktober itu jadi tulangnya nonjol itu kemarin amputasi lagi jadi ngilangin tulangnya yang tumbuh itu apakah itu untuk kecepatannya masih akan seperti itu terus atau gimana soalnya kan nanti penyeselannya adik juga ya kalau seperti itu harus amputasi terus-terus gitu nanti kemudian jadi tadi setelah amputasi pada usia 4 hari terus tulangnya masih tumbuh sampai nembus di kulit gitu hampir nonjol gitu ya iya cuma nunggol dikit sebenarnya dikit tapi itu kalau itu kan dia harus langsung terus ya tiga bulan sekali untuk dilihat tulangnya itu ya udah nggak ada nggak ada jarak dari kulitnya jadi kalau didiamin nanti kan tulangnya malah keluar terus kemarin nekat di amputasi satu kali ya amputasi ya ya jadi umur 4 tahun kemarin udah amputasi lagi Oktober kemarin amputasi lagi ya jadi kalau amniotic band sindrom itu berarti ada yang ngiket gitu ya jadi bawahnya ini nggak dapat nutrisi jadi memang harus di amputasi untuk menyelamatkan bagian yang atasnya ya tapi pada adik itu kan berarti semuanya normal ya jadi pada tulang paha dan tulang di betis tulang kering ini jadi dia normal dan dia masih ada lempeng pertumbuhan nah jadi memang masih fase masa pertumbuhan lempeng pertumbuhannya ini akan terus sepertinya begitu Bu jadi makanya dari dokter akan diobservasi terus dipantau oke diikutin mawan kalau itu karena dia ada jaringan normal ya memang harus ya tumbuh gitu kalau tangan ini kan memang nggak tumbuh ini udah nggak tumbuh dari lahirnya jadi malah nggak bermasalah yang ini untuk kakinya ini berarti besok tetap akan tumbuh gitu ya mungkin begitu karena namanya growth plate atau lempeng pertumbuhan pada adik kan normal kemarin kan kalau amniotic band sindrom berarti karena dia teriket aja kenceng problemnya cuma itu aja jadi nggak dapat nutrisi yang bawah berarti lempeng pertumbuhan dan otak semuanya bagian atas normal jadi akan tetap tumbuh dan itu Bapak misalkan saya punya anak lagi apakah akan membuat seperti ini lagi ini kan kembar yang satunya nggak kenapa-napa dan yang pernah amniotiknya adik nah itu kalau saya hamil lagi apakah itu masih akan berpengaruh lagi itu yang terserah dari lahirnya atau apanya ya saya agak-agak lupa tapi sepertinya ini bukan tidak termasuk penyakit genetik atau keturunan ya Bu ya jadi tidak berulang jadi ini cuma dia terikat sama si tali pusat ya atau terikat dari jaringan ikat gitu ya ya pokoknya ada jaringan ikatnya itu juga nggak terlihat dari apapun nggak terlihat ya tahu dah lahirnya itu setahu saya sih bukan termasuk penyakit keturunan jadi bukan yang berulang oh ya itu nggak terulang aman gitu ya ya iya 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 ada lagi yang mau bertanya mumpung ada kesempatan bertemu dengan iya di belakang Mas Jokoh Mas Jokoh mau tanya apa sebenarnya untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau snack bisa ambil mau mau bisa diambil snack yang ambil minum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Jokoh saya bertanya sama dokter lulus dok kan di Indonesia sendiri jika mencari informasi tentang apa apa aja yang harus dilakukan setelah operasi amputasi itu kan sangat minim ini saya beberapa kali menemui calon penggunaan kapital selalu yang mengalami kontraktor sampai 90 derajat nah itu kan efek dari kurangnya atau minimnya informasi yang ada di Indonesia sendiri nah disini saya referensi dari referensi kan di Google sekarang kan banyak gitu kan paling tidak ada lima lima perlakuan atau yang harus dilakukan setelah operasi yang pertama yaitu pembalutan yang kedua itu posisi yang tepat untuk setamnya baik itu ketika duduk ataupun tidur berdiri pun pakai krup pun juga harus posisi yang benar terus ada perawatan setam terus ada pengijitan setam ada juga latihan otot nah yang mau saya tanyakan disini adalah ketika setelah operasi sampai tiga bulan tuh rata-ratakan tiga bulan ada namanya tahap penyembuhan nah kapan nih lima 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 perlakuan ini atau yang harus dilakukan ini waktu yang tepat untuk dilakukannya karena itu dalam kurun waktu tiga bulan paling tidak ada masa penyembuhan termasuk juga di dalam tiga bulan tersebut ada masa persiapan sebelum memakai kapital ya itu yang saya tanyakan dok terima kasih terima kasih Mas Yoko jadi kapan tahapan itu dilakukan pertama pasti penyembuhan luka dulu kalau penyembuhan luka yang harus dilakukan apa satu tadi jaringan sudah sampaikan mempertahankan luka itu bersih supaya tidak terjadi infeksi karena kalau terjadi infeksi nanti mungkin untuk setamnya itu gak akan bagus bentuknya kedua tadi pembalutan pembalutan ini penting untuk membentuk setanya itu biar ideal apakah mau yang konus atau silindrikan nanti dibentuk dengan pembalutan tadi nah setelah sambil kita menunggu luka kering kita harus ada yang namanya posisioning jadi kalau amputasi misalnya dia posisinya banyakkan duduk aja terus kalau tidur juga meluk guling ke miring kanan meluk guling miring kiri cuman gini aja lupa lupa bahwa harus ada posisi ya ada posisi latihan tengkurup juga kenapa karena kalau dia tadi ya saya contohkan dengan posisi kalau selalu tidur miring dengan guling ini nanti terjadi kontraktor di tinggul maka ada latihan-latihan dia tidur pada posisi tengkurup ya terus kadang-kadang pas posisi tengkurup kita taruh lagi di bawah pahaknya ini bantal atau guling kecil biar dia selain tengkurup tinggulnya ini pun terangkat jadi gerakan disini akan full kemudian tadi ya sambil kita menunggu lukanya kering setamnya matur selalu ada posisioning dan kita sudah mulai latihan lingkup gerakan gerakan mulai gerakan gerakan ke samping gerakan ke depan gerakan ke belakang ya kemudian kalau si luka ini sudah kering sudah terbentuk ya jahitan semuanya sudah kering boleh kita lanjut tadi dengan misalnya mulai tepukan ringan atau masas atau dengan sentuhan kemudian boleh mulai latihan penguatan latihan penguatannya suka dengan teknik apa misalnya ada yang sukanya teknik isometrik jadi kakinya lurus di bawah lututnya dikasih ganjir tekan kan lututnya ke bawah maka akan terjadi kontraksi di otot paha depan atau otot kuadriset ada yang sukanya pakai bannya itu ditipisin gitu bannya itu ditipisin terus mungkin dicantolkan sini ya bannya mungkin dipalikan ke sini terus dia tarikannya kan dia berusaha narik setelah dia berusaha narik ini terjadilah penguatan di paha bagian dalam sebaliknya kalau arah bannya tadi ke sana dia berusaha narik ke sana tapi tahanannya di sini terjadi penguatan paha luar nah begitu latihannya atau dia mau latihan pakai teknik apa teknik tahanan jadi dia berbaring miring misalnya mau penguatan paha samping kemudian pahanya diangkat ke samping terus ada orang lain yang dorong ke bawah tapi dia mempertahankan naik jadi dia melawan dua tahanan pertama tahanan grafitasi yang kedua tahanan dari orang lain nah terjadi latihan penguatan di situ jadi ada teknik-teknik penguatannya terima kasih baik terima kasih lanjutannya dok ya nah ini kan ada beberapa teknik nih kan pengen tahu lebih dalamnya itu lebih tepatnya diskusi dengan siapa karena ini ada lima ini tadi kan lima tindakan ini nah konsultasi lebih detailnya itu lebih tepatnya ke siapa karena kan dokter sampaikan ada beberapa teknik mungkin untuk calon pengguna kaki palsu A tekniknya memakai teknik yang A contohnya calon pengguna kaki palsu B memakai teknik B nah ini kan saya pengen tahu lebih dalam untuk teknik-tekniknya seperti ini karena kalau saya pribadi ingin memberikan informasi karena sangat minim jadi memberikan informasi ke calon pengguna kaki palsu agar saya tahu bahwa tiga bulan ini tiga bulan ini setelah operasi itu harus ngapain itu sebenarnya jadi saya ingin tahu diskusinya lepas tepat itu ke siapa iya harusnya ketika pasca amputasi sambil dia masih perawatan luka mengguluka kering ini biasanya sudah dikonsuml di bagian rehab medik jadi nanti dokternya akan memberikan edukasi dan ada tindakan fisioterapi untuk mendampingi sampai setamatur dan menjaga supaya tidak kontraktur kontraktur sambil juga kekuatan ototnya ini dilatih biasanya gitu tapi kadang-kadang yang masih yang dilatih kadang-kadang seperti komunitas ini mereka kadang-kadang kreatif juga saya lihat ya kalau saya tadi sempat cerita kalau di komunitas hemofili itu mereka sampai membuat video edukasi jadi kalau perdarahan kebentur perdarahan harus siapain itu dibikin video edukasi rice singkatannya air press istirahat icing compresses jadi mereka bikin video itu bisa juga nanti kita ke depan ini kita bikin misalnya ah kita bikin video edukasi ah kita bikin buku petunjuk ah praktis gitu nanti kita bikin bareng-bareng supaya kita bisa memberikan pendampingan pendampingan jadi latihannya lebih terarah jadi tidak sekedar pas latihan itu pas dia datang ke fisioterapi tapi dia bisa melakukan latihan itu setiap hari di rumah dan itu akan sangat optimal jadi latihan dilakukan sepanjang waktu bukan seminggu dua kali saat dia datang ke fisioterapi nah nanti ke depannya mungkin kita bisa buatkan program seperti itu mas jadi latihan mandiri di rumah untuk pasca amputasi biloni misalnya amputasi bawah lutut amputasi pada anggota gerak atas latihannya seperti apa ada panduan gitu terima kasih dok karena itu backgroundnya berbeda kan antara opis dengan fisioterapi dengan dokter rehat karena tiga-tiganya ini kan harus berdiskusi agar mendapatkan calon pengguna Vipas pun mendapatkan informasi yang benar-benar akurat nanti kebanyakan di masyarakat kata A seperti ini kata B seperti ini mana yang harus diikuti gitu kan ya terima kasih ya betul mas Joko jadi memang harus kita ini mas harus klik ya harus klik gitu ya ngobrolnya klik ngobrol bareng demi pasien-pasien amputasi mendapatkan yang pelayanan terbaik yang setuju yang ini kok yang perlu diklikkan ya mas ya bersinergi ya bu ya tadi seperti yang kita ngobrolin tadi ya bu dokter ya Mas Yalondi jadi emang prosesnya memang harus kita lalui dengan cara tapi jangan takut-takut untuk bertanya ya mas ya kita sebagai pengguna kaki palsu itu jangan malu-malu untuk bertanya keluhannya apa atau istilahnya pengennya kayak gimana tentang kaki palsu karena kalau kita sendiri nggak bercerita kalau kita sendiri nggak ngomong ke opis ke dokter ya mungkin ya beliau-beliau nggak tahu apa ini ya gini terus kemudian dari opisnya sendiri ya standarnya membuat kaki palsu seperti ini kayak gitu jadi sebenarnya kan kaki palsu itu itu uniknya adalah ya setiap orang pasti beda gitu kan nah itu yang harus dikomunikasikan terus mungkin gitu oke tambahkan sedikit ya Pak Lugro Pak Turnun sekali masukannya dan mungkin ofis itu juga kadang-kadang ya ada yang idealis dan profesional kayak Mas Joko kayak Mas Ilham jadi mereka itu yang tipe standarnya tinggi ada juga mungkin yang aduh ada asal-asalan nggak apa-apa beda-beda juga ya Pak kembali ke masing-masing orang kembali ke idealismenya dia kembali ke skillnya ke keinginan untuk bisa melayani dan apa ya membantu orang lain itu kembali ke fungsi yang paling optimal kadang-kadang kita memang ada hambatan di situ ini kan bener-bener ilmu yang sangat-sangat istilahnya jarang didapat kita pun kalau memang terus terang Ibu waktu saya ke rumah sakit berkali-kali ketika habis amputasi itu juga bingung saya mau ngapain ya atau mau istilahnya apa yang saya tanya ini karena mungkin belum tahu ya istilahnya sharing dengan teman-teman kayak gini kayak gitu jadi acara-acara kayak gini atau komunitas kayak gini itu membuka alasan kita terhadap apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu apa sih yang harus oh kalau kita mau ngalami seperti ini apa sih yang kita ngobrolnya kemana kita konsultasinya kemana ke opis ke dokter rehab atau ke fisioterapis kayak gitu-gitu kan Bu ya Alhamdulillah ini ilmunya Mbak Ratifa Ibu lulus Mas Ilhan ini sangat-sangat berguna bagi kita semua tepuk tangan dulu buat para pembicara kita pada siang hari ini oke terima kasih untuk waktunya ini bener-bener luar biasa bener-bener bermanfaat juga buat saya pribadi ya Ibu Mas dan Mbak semuanya dan juga semoga harapannya nanti kedepannya apa yang diinginkan bulu juga bener-bener tercapai jadi semuanya kita sama-sama saling mengertilah dan tidak salah langkah lagi gitu tidak salah memilih apa yang harus kita gunakan kayak gitu dan karena ini sudah siang untuk Bu Dokter dan juga ini ada sedikit pinggisan untuk penyerahan kepada Mas Askar kami silahkan buat teman-teman tadi yang bertanya gak usah gak usah siapa yang bagus bertanya tapi semua yang bertanya nanti dapat kaos nanti silahkan nanti mau hubungi panit ya siap sebentar sebentar biasa dokumentasi dulu lihatin kakinya boleh yang penting itu nya kalau dokumentasi diri kita itu ini Mbak Altifah jadi motivator buat kita semua bos betul kita pun sebagai amputee itu bisa loh ngapa-ngapain bahkan sebagai atlet pun sekaligus sekaligus boleh foto bareng? bareng siapa Mbak? ini asli saya juga ikut tapi boleh itu biar-biar masuk Instagram satu, dua, tiga satu, dua, tiga satu, dua, tiga satu, dua, tiga jangan kemana-mana teman-teman sekalian karena habis ini kita bisa mencicipin makanan dan minuman secara gratis di belakang satu peta itu ada kupon makan bisa ditukarkan kaya kiri jadi itu kaya makan gak apa-apa tapi itulahnya ya nanti bisa juga ke bootnya Mas Iput di belakang ada bootnya Mas Ibrahim banyak masih banyak watcher masih banyak apa namanya door price dan masih banyak yang bisa ditanya-tanya lagi nanti door price utamanya nanti sesi kedua ya siangnya kedua berarti ini kita isoma dulu ya teman-teman kita isoma dulu istirahat dulu boleh sholat, boleh makan makanya juga sudah ada kotornya tinggal ambil di belakang dan nanti kita kira-kira berapa ya Mas? jam 1 ya jam 1 ya jam 1 cukup lah ya jam 1 cukup ya jam 1 cukup ya jadi nanti di sela-sela makan siang nanti bisa bertanya-tanya dengan ada Mas Iput dari Mas Iput itu di belakang kemudian ada dari Mas Ibrahim terus kemudian bisa menyantap makanan atau bisa melihat-lihat sekitar musola ada di sebelah kanan terus kemudian ada toilet-toilet yang kloset duduk ada di sebelah depan pintu keluar ada di kayak pesawat aja yaudah kita ketemu disini lagi jam 1 karena masih banyak ilmu yang kita akan dapatkan nanti hadiahnya oh yang bertanya nanti langsung ke meja ini bisa memilih kaos sekarang coba bayangin aja kalau temen-temen dapet doorpress ini Mas ini ada kondisi silikon loh ini harganya lumayan lumayan ya Mas nah ini bisa didapetkan nanti ya kan nanti kita bikin quiz ya boleh ini kalau di pasaran ya 800 ribu ya iya bener 800 ribu lah ampuh ini Pak ampuh ini nanti bisa didapatkan kalau temen-temen mengikuti acara sampai akhir karena doorpressnya nanti di akhir-akhir di akhir-akhir nanti ada banyak ini Mbak Rono ada ada deker wow ada banyak sekali ya Mas ya kemudian ada wow ini ini butuh Pak wow ya gitu jadi terus ada banyak kaos juga dan yang penting itu kalau temen-temennya yang bisa dari ibrahim medikal sama dari iput kaki pasu jadi nanti lumayan lah maksudnya kan bisa dibuat kalau yang mau ganti spare partnya gitu ya tapi di info katanya makanannya 15 menit lagi karena ayamnya baru ditangkapin oh mohon maaf jadi ini karena kita doorpress aja dulu boleh-boleh doorpress dulu ya Mas gak apa-apa kita akan doorpress-doorpress banyak kan apa ya Mas izin bisa membagi-bagikan doorpress ya boleh-boleh Mas iya iya dibagi di doorpress iya ini masi Askarn mungkin mau bikin acara bikin Boleh dong Mas Askar nih Ngetek banget ya Tengah 12 Gak apa ya Gak apa-apa boleh-boleh Makanya Mas 15 menit Oke Ini mau kuis Atau mau gimana nih Enaknya Mas Yang penting jawabannya gampang Jawabannya gampang Oke deh Ini sponsor kita udah jelas nih Ada dari Ibrahim Medika Sama Iput Asasi Profesik Jadi mungkin Bapak Ibu disini kan Ada sinyal ya Boleh coba dong dicek nih Pertanyaannya adalah coba cari dimana Posisi tempat Atau apa ya ibaratnya Bengkel ya Workshop Bener, workshopnya dari Ibrahim Medika Dan juga Ibu Kaki Palsu Alapannya dimana Boleh Yang bisa langsung Nanti angkat tangan Angkat ada 12 Tinggal cari di Google Maps Pasti ketemu Nah Berapa nih Yang bisa dapetin Angkaki lumayan Harganya Rp60.000 Nah Ya ya itu Mas Harus dua-duanya apa Dua-duanya 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 Karena sponsor kita Ada di Google Maps Coba cari alamatnya Ayo Nanti kan siapa tau deket Jadi temen-temen bisa Kesana gitu Ini yang mana Pak Yang grogol sama Solo Eh Yang Ibrahim Yang mana Pak Yang Ibrahim Yang Ibrahim Terang apa kan nih Yakin Yang Ibrahim Yang Ibrahim Jalanan Lesda Sucipto Kondokan Kabupaten Tugan Jawa Timur Yang ikut Di Solo Baru Bacem Atin 7 RW1 Keluran Langan Hamza Kecawatan Grogol Itulah Kalau sini Pada bawah 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 Bener Gak apa-apa Berarti bapaknya Kebalik nih Pak Yang ada di Solo itu Yang ikut Kaki palsu Jadi yang deket Sama Jogja Dan kalau Perlu diketahui Ya temen-temen Bahwa Ibrahim Medika Ini ada dua workshop Bukan hanya di Tuban Tapi juga Satunya di Bekasi Bekasi Ada juga di Bekasi Jadi Bekasi 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 alamatnya Di Jalan Jati Keramat Pak Kalau tahu Eksitol Jati Asih Nah Jati Keramat Dekat dengan Pondok Gede Sekitaran situ Nanti Diketik aja Di Google Ibrahim Medika Kaki palsu Bekasi Gimana Ya keluar Nah nanti Arah Pondok Gede Nanti disana ada Boxer kita juga Nah disitu Juga produksi Juga Sekarang saya Posisinya Sebagai penanggung jawab Di Bekasi Seperti itu Tidak Jadi Dua-duanya Diisi Ada Penanggung jawabnya Masing-masing Jadi Aktif terus Pak Seperti itu Bukan workshop Apa ya Workshop Sementara Atau enggak Oke Oh jadi Untuk Ibrahim Medika Sudah ada Dua tempat Sudah ada Dua workshop Jadi Benar yang dibilang Sama Mas siapa Mas Namanya Siapa Maaf Mas 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 Kalau pas ini Atau mungkin Kalau yang Dari Jawa Timur Bisa ketuban Sekaligus Diara wali ya Mas ya Oke Untuk pertanyaan Keduanya Ada lagi Ini Karena banyak banget Dibas ini Saya kasih Pocer cashback Satu juta Dikasih cuma-cuma Yang gue datang ini Yang datang Atau gimana Oh enggak Ini ada Ada posisi Nanti pertanyaan Oke Siap Jadi Yang amputasi Bawah lutut Tunjuk jari dulu Bawah lutut Yang paling lama Amputasinya Dari tahun berapa Pak? 2004 2004 Sudah habis Berapa kali pasu Pak? 4 4 Tahun jubu Tahun jubu Tahun jubu Tahun jubu Terus 12 kali ya Pak 2020 Habis berapa kaki palsu Pak? 93 Pas ya? 2011 2011 Kayaknya paling Paling lama Bapaknya ini Paling lama Bapaknya Sampai 12 kali ya Masya Allah Ini ada voucher cashback 1 juta 500 Pembuatan protesis Di iput Ortotik-Protetik Nanti Kalau semuanya Bapak Pengen ganti Paling pasu yang lebih nyaman Bisa nanya-nanya Langsung ke belakang Kita kasih gratis Masya Allah Pertanyaan dulu Jadi terhari Dari 1990 Ya Allah Pak Cerita sedikit Pak Mungkin Pak Boleh Kaki palsu yang paling nyaman Kalau jenangan itu Pas kapan itu Pak Dibuatnya Tahun sekarang Yang sekarang Boleh ditunjukkan Pak Coba Ini buat Bukan gimana-gimana Jadi maksudnya Kita pengen tahu nih Kaki palsu yang nyaman itu Mungkin belum ketu Yang mahal juga Kayak gitu kan Nah Ini samsuknya satu Postekinnya Itu Buatnya dimana itu Pak Di Pakem Di Pakem Dengan Pak siapa Mas Hariono Mas Hariono Itu bikin tahun berapa ini Pak Ini baru 6 bulan Baru 6 bulan yang mana Ini paling nyaman Iya Dibuat sehari-hari Ini tidak lepas ini Oh Gitu ya Itu pengukurannya berapa lama Maksudnya Dari pengukuran Sampai jadi itu Dua minggu Dua minggu Kalau saya tanya Boleh ya Pak Harga boleh Boleh ya Dulu dapet ini berapa Pak Ini Kalau di 7 juta Ini dengan telapak Iya Semuanya 7 juta Maksudnya telapaknya Spons atau yang Karet Karet Jadi Ini salah satu Pak Senen Pak Yuli Pak Yuli Ini jadi nyaman pun Bentuk seperti kayak gini Kalau dipakai Pak Yuli nyaman Yaudah Dibuat aktivitas kayak gimana pun Ya oke aja gitu Harga yang Kata-kata yang 20 juta Tapi kalau gak nyaman juga Di rumah punya lima Tapi yang bagusnya Di rumah punya lima Itu dipakai Selatan sendiri Selatan Yang saya bilang tadi Yang maksudnya Yang khusus untuk Misalnya Kerja Kerja pati Yang Bagus-bagus Jadi kalau yang Yang Untuk yang Pekerjaan yang berat Itu pakainya Yang ini Bukan Yang agak jelek lagi Oh yang agak jelek Jadi boleh Jadi kalau yang Dibuat berat-berat Pakai yang jelek Yang biasa gitu Itu Emang niatnya Dibuat itu Atau memang Karena nyamannya Dibuat berat-berat Pak atau gimana Biar itu Aret gitu Oh Biar Makanya mahal itu Ada yang mau ditanyain Coba mungkin Dari faktor kenyamanan Gimana Ada yang ditanyain gak Dari tahun 90 Coba Udah 12 kali 12 kali Bagi langsung Udah pada lapor Apa ya Udah pada lapor Nanti masih ada Ini masih banyak lagi Baru 1.500.000 Ini ada Porter cashback 2.000.000 Tuh Wah ada 2.000.000 Baru 1.500.000 Jadi Ma'am dulu Bisa nanya-nanya Kemak-kakak Ke Nah Nanti kita ketemu lagi Jam saat itu ya Ya Udah ya mas ya Udah siap mas makanya Baru ditanyain Peserta kita yang paling jauh dari mana ini Peserta kita yang paling jauh dari mana ini Itu asli-asli Teru aku digersik Gersik sama Bogor berapa Eh Jogja ke Bogor 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 Bukannya dari Papua ya Tuh Habis-habis Ini mas Jogja Peserta yang jauh-jauh dari Bogor Untuk datang selatu rame ke acara ini Tepat tangan dulu buat mas Jogja Datang jam berapa mas? Sampai jam 3 Jam 3 pagi tadi ya mas? Ya Ada ribu suci Aku mau tanya bingung ya mas? Aku mau tanya nih Ini bener nih paling jauh Saya masih gak ikhlas ya? Saya masih gak ikhlas Ini bener nih paling jauh nih Ada lagi gak ya paling jauh Mas aku mau nanya Ini kaki palsu mas ini kan sama-sama Kita sama-sama kanan kan dia Kanan Ini modelnya pir gitu ya mas atau gimana? Model ini loh Apa sih telapaknya? Telapaknya Kok kayak Oh engkulnya Engkulnya Oh ya ini ya Saya pengen beres aja Duh Dia semua gitu rame Ini apa ya? Itu bisa dilepas ya kan? Bisa dilepas Bisa dilepas ininya Apa ini? Ini bukan Ini pake shell dia Cangkang Ini tahun berapa bikinnya mas? Saya tahun 2015 2015 2015 Sampai sekarang dipake ini? Udah ganti Oh udah ganti? Ganti shellnya Ganti bungkusnya Oh jadi cuman gantinya bungkusnya aja ya mas? Oh bisa ganti Karena yang dulu sudah sobek Jadi ini saya ganti Kalau soketnya? Soket Soket juga ada dua kali Maksudnya satu kali ganti Jadi udah bikin dua Tapi yang sekarang ini dari tahun berapa ini? Ini 2016 2016 ke 2022 ini ya? Iya Sama ya Sama ya Dan masih nyaman Maksudnya Itulahnya Dengan pergerakan berat badan Naik turun gak maksudnya? Naik Turun gak Naik terus Naik terus ya? Kelihatan sih ya pak Terus Itu Masih nyaman aja ya? Dari beda Dari beda nyaman Sekarang Ini sepertinya hilang Jadi dulu pake Apa namanya Gustav ya? Yang atau bok Yang pake Gustav Terus Naruh dimana aja Hilang Hilang ya? Iya sih mas Ini ya Yang ini ya kan? Iya Aku tadi juga sempet ya Di dalam ini mas Udah bingung Ketemu lagi? Alhamdulillah ketemu ya Allah Kalau saya enggak Saya pake selotip Iya di Laban Kayak gitu orangnya Kalau gak ada semen mas Gitu bang Oh gitu ya 2016 ini Masih nyaman tuh kan Jadi sebenarnya Apa ya teman-teman ya Kalau kita mau bikin Kaki palsu itu Bukan Terus Ngeliat kok ini mahal Ini murah Iya bener Nyamannya Ternyata itu setelah saya Juga nanya-nanya itu Yang Yang apa ya Yang bener-bener Cruisional itu Di soketnya ya Karena gimana-gimanapun Kalau soketnya gak nyaman Ya kebawahnya juga Betul Jadi pertama saya buat Memang tidak nyaman Terus Awalnya dipake Sabuk Oh pake sabuk Terus Banyak Setelah bimu lepas Gatal-gatal Sampai bento-bento Akhirnya saya cari-cari lagi ketemu Di Serpong Karena saya di Bogor Kan jadi ke Serpong Dekat ke Pangso Di sana Ope-nya Mas Pandi Sampu-nya Sampu-nya Pak Anggoro Bikin disitu Sampai sekarang Alhamdulillah Masih dipake Cuma Emang sudah Longgar Jadi saya tambah Sendiri Oke Tutup ditambah Iya Maka Tentoplas Oh MacGaver Jadi emang Bener-bener Apa ya Ya bener ya Jadi kita yang tau kaki palsu kita sendiri Kita yang tau nyamannya kita sendiri Di atek sendiri gitu ya Di ulik sendiri Di ulik sendiri Terus suka dukanya mas Dari Yang terakhir ini ya Yang 2016 ini ya Yang paling apa Yang paling kira-kira pekerjaan apa Extreme yang kira-kira Oh Apa Ini banget Terasa banget Apa gitu Extreme gak ada sih Kalau saya santai-santai aja orangnya Paling yang paling extreme Saya dulu kerja di Jakarta Jadi pulang-paling pake kereta Oke Karena Pake cana pendek Jadi gak keliatan kan Terus tampak Sehat-sehat aja Ganteng gitu kan Coba-coba dibuka maskeron Coba diulang pernyataan Oh coba diulang pernyataan Loh ada yang gak percaya kan Bukan cuma saya Saya juga gak percaya sebenarnya Jadi gak ada yang ngasih tempat duduk Jadi tepat-teb diri Terus dari Jakarta Sampai Bogor Kalau berangkatnya sih Dari Bogor Emang paling ujung Pasti duduk gitu kan Cuma ya seringnya dipototin orang Jadi kenapa Kalau masih muda Duduk gitu kan Apalagi duduknya di bangku disabilitas Akhirnya saya angkat ke gini Lo gak liat nih Setelah saya angkat baru dia Pura-pura ngeliat Dari pindah ke pohon Nah itu juga nih Ini salah satu PR kita teman-teman ya Buat teman-teman yang berkomunitas nih Jadi awareness Awareness untuk disability-nya Untuk disability Jadi di negara kita itu Bener-bener masih sangat-sangat Kurang sekali Tapi memang kalau Tidak dari kita Siapa lagi yang mau memperjuangkan Jadi sebenarnya itu Kita memakai telana-telana kayak gini Itu bukan soan-soan ya mas Tapi karena emang kita itu apa ya Iya setelah itu Safety Memang Setelah kejadian Banyak kejadian Saya dipototin orang Di omel orang Di omel orang Di colek Akhirnya saya kalau Dicolak-colek Ini perlu klarifikasi Maksudnya apa Dicolak-colek gitu Kan ganteng Oh Kirain belum bayar tiket tadi Dicolek Supaya berdiri Oh gitu Bangun-bangun gitu Akhirnya saya pakai Pakai tanah pele Oh Nah itu teman-teman Jadi Sebenarnya itu bahwa Kita itu tidak apa-apa Tidak apa-apa ya Menambahkan Ke disabilitasan kita itu Karena Untuk awareness Buat Buat saudara-saudara kita lain Yang normal ya Percaya diri aja lah Percaya diri aja gitu Ya itu Kalau saya Itu kebanggaan buat saya Oh Marah kebanggaan Tidak apa-apa Dari Semarang Ini pakai tanah pendek Wess Mantep Dan enggak Pasu angin Pakai kaki palsu Enggak semuanya Enggak kedinginan Yang satu Kedinginan Enggak Jadi Janjikan sama Mata Askar Sekarang kita Pakai tanah pendek Karena tanah panjang Karena tanah pendek Saya bawa gitu kan Terbebas polisi Kalau kena operasi Gitu Ini bener nih Kalau iya Aku besok Coba Saya kerjaan saya Driver rental Saya udah dari mana-mana Ke mana-mana Tobi saya Toring Sampai ke bawah Sampai Sampai Wow Kok enggak biasa Kena polisi Operasi Terakhir Kena ditamprin Jakarta Oh Dilepas juga Enggak Bisa lagi Kalau nyetir Kaki palsu Ditaruh di atas Kati bisa Kati bisa Kalau bapak Kaki kiri ya pak ya Kalau kiri manual Masih bisa ya pak ya Nah ini juga nih Kalau teman-teman Ada yang mau Pengen tau Gimana sih Kita hanya amputi Nyetir mobil Nah ini Banyak ternyata Yang ada teman-teman Contohnya Mas Nuguroho bisa Petik sih Mas Naskra ini Yang paling Hebat nih Dia di setirin dia Dia di setirin dia Oke Jadi dikasih Yang voucher berapa nih mas Ini karena Jakarta ya Jakarta Mas jangan Jari 50 juta Atau berapa mana Yang kakinya gratis Karena jauh Betul 150 juta Coba Tosul dulu Ke pas iput Atau Mas Ibrahim Mungkin Inspirasi Oh untuk kaki palsu 2 juta Kalau yang tangan Kebalik Kalau kaki palsu 2 juta Kalau yang tangan Satu juta Lima ratus Ya mas Dengar 2 juta Ya Saunya gak kurang Oke Dan ini Kalau lanjut Mas ini Aku pengen Satu Dimas Aku Sangat Apa ya Sangat Bersemangat sekali Sama Adek Ya Allah Masya Allah Boleh dong Dek sini Ini adeknya dari Udah berapa kali ganti Yang mbak Untuk kaki palsu Ini yang paling kecil Yang datang Kesini Sekarang Sekarang Kalau Kocok 2 juta Kalau semuanya Harga kaki palsu Kata kala Mau menyempatkan 5 juta 2 juta Ya kan pak Udah sekolah Belum Sekarang Sekarang Masih 5 juta Coba Nanti Tuh Masih Ya kan Ini kaki palsu Udah berapa kali ganti Udah berapa kali ganti Ingat Udah 7 7 kali ganti Wah 7 kali ganti Dan Baru usia berapa 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Sampai 7 Itu Terima kasih Atau kamu enggak pas, atau gimana? Bikit rusak, terus dia tentu Bertambah besar dikit Kalau udah dewasa mungkin bisa ya Tapi kalau masih anak-anak seperti ini kan enggak bisa Nanti ototnya juga berpengaruh Kemarin ini tetap punya kata Agak lama itu Pertama saya kat dulu Matemun deh, budok-budok atas ilmunya, sharing-sharingnya Kampun kabuk Tepat tangan dulu buat ibu dokter lu Terima kasih matemun, ibu Assalamualaikum Hati-hati Dan Dan Boleh mbak mau gue dilanjutkan Ini kan kemarin selisih 4 cm Tingginya itu sampai selisih 4 cm Ini tinggi dari kaki palsu atau adiknya enggak? Asyik kan bertambah tinggi Oh bertambah tinggian Jadi kan kakinya itu sampai takut tangkol Tak suruh nambah Nambah, nambah, nambah gitu Tapi ternyata tetap enggak bagus Tingginya tetap udah agak low group Iya, makanya biasa itu ya Tapi kalau ganti juga Kalau udah Kalau enggak Gantinya baru di telapaknya aja Tapi adik Alisha selama ini nyaman ya kaki ini Nah, ini buat opis-opis Ini adik kita ini ya Ini sudah 7 kali ganti Karena Ada ini enggak? Maksudnya Kira-kira ada treatment apa gitu ya Maksudnya Yang betul Yang bisa apa ya Menimu tumbuh kembang anak Supaya Kok Dalam waktu berapa tahun Kok yang 7 kali ganti 5 tahun ini udah 7 kali ganti Jadi dia tuh yang punya Yang pertama untuk belajar berdiri Terus yang kedua itu pas belajar jalannya Terus itu dapet Untuk Apa ya Belajar mahasiswa itu 2 kali Itu Tapi enggak pas Enggak pasnya Ketinggian Pas udah dipakai Ternyata udah enggak pas lagi Seperti itu Paling juga pernah Ini juga Terus kemarin udah punya yang pas Tapi udah selisih 4 cm Makanya terus ganti ini Kemarin Dari Yakum Itu dapet yang Yang udah besinya Nah itu tapi baru jadi Yang terbaru yang ini Itu kalau emang di Kayak Kemarin sih sempat di Tambel-tambel yang sini Dikasih matras Apa tadi Itu adik juga Iya Karena kan Makin mengecil Atau dia pas lagi gendut Pas kecil itu Tapi kalau adik sendiri ketika enggak nyaman Ngomong Nanti jalannya Udah liat Kadang dia juga ngomong Yang kemarin baru jadi Yang dari Yakum itu Tapi enggak tahu kenapa Telapaknya baru jadi Baru dibakai Belum setengah hari Patah Terlapaknya 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 Retak-retak Itu Terlapaknya Oke oke Jadi ini Bisa dong Dikasih cashbacknya Iya Bener Nanti bisa posul-posul Ke Ibu Jadi mungkin ketika nanti Dapet water ini Ibu bisa lebih Tanya-tanya Lebih detil Jadi Ibu Menggunakan water ini Bukan Itulahnya Biar tepat Jadi Tapi emang Bener-bener Kebutuhan G Pas gentingnya Kemarin juga Kayak gitu Itu masih bisa Ditoleransi Kalau untuk Besar Tingginya Masih bisa Toleransi Tapi kalau Tingginya Nggak bisa Nanti Tingginya Kemanaan Pas Jadi mungkin Ada Masiput 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 Mas Mas Coba Ada Gak Gira-gira Itu Teknologi Yang Buat Ada Itu Mungkin Katakanlah Ketika Dia bertambah Tinggi Itu Mungkin Ada Yang pakai Besi Gini Itu Bisa Ditarik Gitu Atau Disesuaikan Tingginya Gitu Nah Itu Mungkin